Sidungu jelit 1. Bagian 1. Empat manusia dengan wajah tak berkulit. Hujan turun kian hebat, butiran air berjatuhan, petir menggelegar, seluruh jagad telah menjadi gelap pekat. Jalan di sekitar daerah sucoan sangat licin, setelah ditimpa hujan, semakin sukar mengadakan perjalanan. Seseorang dengan tudung lebar menempuh perjalanan, ia harus menanggung resiko besar, bila ia salah kaki dan terpeleset jatuh, maka ia akan jatuh ke jurang. Air hujan membasahi dirinya, tetapi tidak dihiraukan oleh orang itu, ia mendapat tugas penting untuk melaksanakan sesuatu dengan segera. Ia menengadahkan kepalanya, butiran air hujan membasahi muka, tampaklah wajah yang masih muda. Wah, telah terlambat, demikian ia bergumam. Lah berlari lagi, lakunya sangat tergesa-gesa sekali, jauh tampak sinar terang lah mengayunkan langkahnya ke tempat itu. Sudah terlambat, biar aku meneduh saja, pikirnya. Pemuda ini mengayunkan langkahnya ke tempat sinar terang itu. Tidak iya ma, ia telah berada di sana, ternyata tempat itu adalah sebuah kelenteng tua. Sinar terang keluar dari kelenteng ini, menandakan bahwa kelenteng bukan tidak ada penghuninya. Si pemuda tiba di depan pintu kelenteng, keadaan pintu telah rusak, kayunya telah lapuk, sungguh lama tidak terurus. Lah mendorong pintu kelenteng yang lapuk itu, maka cahaya terang semakin jelas, ternyata ada tiga orang yang memasang api. Unggun, mereka sadang menghangatkan tubuh di sekitar api unggun itu. Masuknya si pemuda ke dalam kelenteng menimbulkan suara agak berisik, tetapi tiga orang itu tidak menolakkan kepalanya. Mungkin tidak mendengar, karena suara hujan yang masih dituang dari langit. Mungkin juga tidak ambil peduli dengan apa yang terjadi. Seamat malam berkata pemuda itu kepada tiga orang yang sedang menghangatkan diri di api unggun. Aku seorang yang kena hujan, ingin menumpang sebentar. Ketiga orang itu masih tetap tidak membuka suara, menoleh pun tidak. Kaku sekali sikapnya. Pemuda itu bukan untuk pertama melakukan perjalanan jauh, ia cukup paham bahwa tidak sedikit tokoh pandai yang bertabiat aneh, mereka tidak boleh diganggu, terlebih-lebih lagi tidak boleh menyinggung mengenai pantangannya. Tiga orang yang menghangatkan diri belum tentu mengijankan ia turut menghangatkan diri, mereka pun tidak milarang ia turut hadir di tempat itu. Maka untuk menjaga keamanannya, ia pun tidak mengganggu mereka, ia menempatkan diri di pojok lain, menghindari diri dari hujan keras. Keadaan di luar kelenteng gelap, tetapi di sana telah dinyalakan api unggun, tampak juga ruangan kelenteng itu. Tidak jauh dari mana si pemuda menempatkan dirinya, berdiri sebuah patung, arca, sinar api unggun menerangi sebagian wajah patung ini. Hampir si pemuda berjingkrak lompat menyaksikannya. Kulit tangan si patung luar biasa hidupnya, persis seorang manusia saja. Tidak terlihat muka dari wajahnya, karena gelap. Ia mengecek-ucek mata, diperhatikan semakin jelas, sungguh hebat si pembuat patung ini. Sukar untuk dibedakan dengan manusia biasa. Ingin sekali si pemuda mengusap tangan patung itu, ingin sekali diketahui dengan pasti apakah patung atau manusiakah yang berdiri di sini? Dibilang patung, ia mirip manusia hidup. Dikatakan seorang manusia, ia kaku tidak bergerak sama sekali. Lami lukiskan patung itu sebagai seorang lelaki setengah tua, pada pinggangnya tergantung sarung golok yang luar biasa besarnya, dengan sarung golok yang sudah lapuk dan buruk, tentunya telah lama tidak dirawat. Si pemuda memperhatikan sekian lama, maka putusannya terhadap apa yang dilihatnya itu adalah sebuah patung arca. Para panghuni kelenteng telah lama tidak merawatnya, maka sarung golok yang tergantung di pinggang si patung itu pun telah rusak, entah bagaimana karena golok yang seharusnya berada pada dalam sarungnya itu pun telah tiada. Si pemuda telah puas menyaksikan patung pada kelenteng itu. Kini ia memandang kepada tiga orang yang menghangatkan diri pada api unggun mereka. Tiga orang itu masih saja membisu, hampir dianggapnya patung juga. Hujan masih belum mau berhenti, suara air diimperan kelenteng terdengar jelas sekali. Lidah api memain keras, menyala terang, dan tiba-tiba surut kembali. Ternyata kayunya telah habis menjadi arang, tidak sanggup lagi memberikan penerangan. Semakin lama semakin surut. Hanya pemuda itu yang sukar disuruh diam, di kanannya berdiri sebuah patung yang hampir menyerupai orang hidup, di sebelah kirinya juga tiga orang yang mematung, mereka sama sekali tidak bergerak. Kejadian yang tidak menyenangkan dirinya. Permisi, pemuda itu membuka suara kepada tiga orang yang menghangatkan diri pada api unggun itu. Aku yang menepi untuk berteduh ini bernama Tuit Peng, kemenakan Ban Kim Senin dari perkampungan Ban Ki Cheung. Tuit Peng membuka suara menampilkan nama pamannya Ban Kim Senin yang ternama, di dalam dugaannya, tiga orang itu pasti akan memuji dan menaruh hormat kepada dirinya. Masih saja tiga orang yang menghangatkan diri itu tidak bergerak, tidak menoleh dan juga tidak membuka suara. Mematung dengan kaki tidak bergerak sedikitpun. Tuit Peng mengeluarkan batu kering. Aku mendapat tugas dari pamanku untuk mengurus sesuatu. Tetapi nasib tidak beruntung, aku ditimpa hujan, maka tidak dapat selesai tugasku. Pulang ke rumah, tentu aku dimaki si Dungu lagi olehnya. Kalian bertiga janganlah mencertawakan diriku, mulut Tuit Peng tidak mau berhenti. Manusia mematung itu masih saja tidak mau memberikan sahutan suara mereka. Mungkinkah enggan kepada ku pikir Tuit Peng di dalam hatilah suka bicara, suka keramaian. Tidak betah dibiarkan seperti itu. Maka ia harus berusaha menarik perhatian tiga orang aneh itu. Dilihat api yang sudah hampir padam, maka ia mendapat kesempatan baru untuk mendekati tiga manusia-manusia aneh itu. Hai, api sudah hampir padam teriaknya. Biar ku tolong kalian menambah kayu. Kaki Tuit Peng bergerak maju, niatnya membenarkan letak kayu. Dengan demikian, ia akan dapat melihat lebih jelas wajah tiga manusia kaku itu. Tuit Peng memungut kayu, dipatahkan dan dilempar ke tempat api unggun yang hampir padam. Ara-a-a-a, tiba-tiba mulut Tuit Peng berteriak, wayahnya menunjukkan ketakutan, badannya menggigil dingin, matanya tidak. Dapat lepas dari wajah ketiga orang yang sedang menghangatkan diri itu. Tiga orang itu tidak bergerak karena titik memang sudah tidak bernyawa. Kulit wajah mereka belum lama dikupas orang, maka tampak daging yang memuakan, dengan darah masih mie lekat sebagian. Pada pinggang ketiga orang yang telah menjadi korban kekejaman manusia kejam itu tampak tali emas sutera, itulah ciri yang khas dari jago perkampungan Bankitung, kampung halaman Tuit Peng juga. Tuit Peng segera mengenali akan tanda itu, tidak disangka jago perkampungannya telah mati teraniaya di tempat sesunyi ini, dalam keadaan yang sangat menyedihkan sekali. Tuit Peng berfikir bahwa ia wajib memberitahukan kejadian ini kepada pamannya, maka setelah terkesiap sejenak, ia pun membalikan diri, menerjang keluar dari pintu kelenteng yang menyeramkan itu. Karena bingung dan gugup, Tuit Peng tidak melihat arah lagi, tiba-tiba badannya membentur sesuatu, ia jatuh terjengkang, lumpur membasai dan mengotori pakaiannya. Kurang ajarlah mengerut tuh. Siapakah yang mengganggu diriku? Lah memandang ke arah depannya, maka di sana tampak seorang wanita dengan rambut panjang terurai menghadang di tengah jalan. Ternyata wanita dengan rambut terurai panjang inilah yang menjatuhkan dirinya. A-a-a lagi ia mengeluarkan suara jeritan kaget. Wanita berambut panjang ini pun tak mempunyai kulit muka, sungguh mengerikan sekali. Berbeda dengan tiga korban di dalam kelenteng, wanita berambut panjang masih dapat menggerakkan tangannya, ia mengusap rambutnya yang basah dengan air hujan. Tui Peng tidak berani menatap terlalu lama, ia membalikan badan dan melarikan diri ke arah lain. Kini ia harus berhati-hati, dan harus meneliti dalam mengambil arah lari yang benar, agar di tengah jalan tidak bertemu dengan si hantu berkulit lepas lagi. Tui Peng sedang mengalami hari naas, dihadapannya tampak sebuah bayangan putih melayang datang, kakinya tidak menyentuh tanah, bayangan outih itu sedang menuju ke arahnya. Semakin dekat, semakin dekat, dan kini tampak jelas, bayangan putih ini pun berupa hantu berkulit lepas pula. Pada wajahnya, hanya nampak daging, kedua baris giginya tampak jelas, hidungnya berlebang dan bola matanya hampir mau jatuh karena tiada kulit kelopak yang menahannya. Sekali lagi Tui Peng berganti arah haluan, kemana saja ia pergi, tak urung harus berhadapan dengan para hantu berkulit wajah lepas itu. Kali ini, Tui Peng belum mendapat kesempatan miat jelas, tiba-tiba badannya menjadi enteng, kakinya meninggalkan tanah, ia telah berada di bawah cengkeraman salah satu daripada hantu tak berwajah itu. Terasa tangan yang dingin mencekek leher, semakin karas tangan ini mencengkeramnya. Jangan dibinasakan dirinya, tiba-tiba terdengar satu suara peringatan. Dia keponakan Ban Kim Senin. Beri kesempatan hidup untuknya, agar ia dapat memberitahukan kedatangan kita empat wajah yang tak berkulit kepada pamannya. Tui Peng merasakan dirinya jatuh ke tanah, tidak berani, ia menengok ke belakang. Dengan mengambil langkah seribu, ia cepat menuju ke arah perkampungan Ban Ki Cheung. Hujan telah mulai meredah, kejadian yang banyak membantu Tui Peng. Maka selamatlah ia tiba di muka perkampungan Ban Ki Cheung. Pada pos penjagaan perkampungan Ban Ki Cheung terlihat dua orang, segera mereka mementak, berhenti. Siapa yang datang? Tanda tanya. Tui Peng menghentikan langkahnya yang masih memburu. Jawabnya terburu-buru. Kedua orang itu segera mengenali kemenakan ketua kampung mereka. Oh ha ha, cuan muda, kata mereka hampir berbarengan, sebutan cuan muda itu sungguh tidak enak didengar. Tui Peng tidak menaruh di dalam hati, perangainya cukup sabar dan halus. Betul, sahutnya segera. Lekas panggil pamanku, di mana kini ia berada? Ha ha, ha ha tanda seru dua orang itu tertawa sambil menunjuk pakaian Tui Peng yang penuh dengan lumpur. Kedudukan Tui Peng di dalam perkampungan Ban Ki Cheung hanya kalaset ingkat dari pamannya, tetapi ilmu kepandayan pemuda ini biasa saja, sikapnya pun ketolol-tololan. Sebagian besar orang di perkampungan Ban Ki Cheung tidak memandang matu kepadanya. Hi, lekas panggil taman. Bencana akan segera melanda perkampungan Ban Ki Cheung teriak Tui Peng nyaring. Dua orang yang mendapat tugas jaga itu terdiri dari dua saudara, Oaye Tiang Hang dan Oaye Tiang In namanya. Mereka dapat menyaksikan wajah Tui Peng yang tegang, tentunya telah terjadi sesuatu atas dirinya. Maka mereka menghabiskan tertawanya. Sebenarnya, mereka adalah anak murid Gun Lun Pei. Suatu hari mengalami kecelakaan dan berhasil mendapat pertolongan ketua perkampungan Ban Ki Cheung Ban Kim Senin. Mereka berterima kasih, maka bersedia mengabdikan dirinya menjadi pengawal perkampungan itu. Hei, apakah yang telah terjadi tanya mereka serentak? Empat wajah tak berkulit telah tiba. Mereka telah membunuh tiga orang kita, mereka membeset pula wajah ketiga orang kita itu. Tui Peng memberi keterangan dengan napas terengah-engah. Hei, empat wajah tak berkulit dari daerah Tiong Lekau maksudkan tanya Oaye Tiang Hang keras. Mereka menyebut diri seperti itu, Tui Peng memberi keterangan. Mana ku tahu dari mana mereka datang? Oaye Tiang Hang dan Oaye Tiang In saling pandang sebentar, tiba-tiba saja mereka tertawa besar. Ha, 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 ha. Tidak ku sangka, kau ini pun pandai berkelakar, kata Oaye Tiang Hang sambil menekpuk pundak Tui Peng. Tui Peng merasa penasaran. Bezer kelakar? Bilakah aku berkelakar dengan kalian tanyanya? Masih saja Oaye Tiang Hang tertawa. Bila kau menyebut nama lain, mungkin kami percaya, katanya. Tetapi, empat wajah tak berkulit itu telah mati lama. Ha, ha, ha. Mati lama? Sebentar lagi mereka akan menyatroni kampung kita, Tui Peng masih mencoba menerangkan. Empat wajah tak berkulit dari Kiong Le adalah murid Siu Jin Mo Se. Setelah Siu Jin Mo Se terjatuh dari tebing curam dengan tiada kabar ceritanya, keempat murid jahatnya ini pun turut dikoroyok oleh para pendekar rimba persilatan. Mereka telah terbinas sebelasan tahun. Mungkinkah kau belum pernah dengar akan cerita ini Oaye Tiang In tidak tertawa lagi? Ia memberi keterangan tentang kata Tui Peng yang dianggap bohong olehnya. Tui Peng masih belum dapat diakinkan. Mungkin. Mungkinkah mereka belum bina salah mencari jalan untuk dapat memuaskan hatinya? Guru mereka Siu Jin Mo Se jatuh ke dasar jurang curam dengan tiada orang yang dapat memastikan kebenarannya. Mungkin ia belum mati. Tetapi empat murid Siu Jin Mo Se telah dikeroyok banyak orang, mereka telah membeset wajah yang dibangga-banggakan itu. Betul mereka tiada berwajah, Potong Tui Teng. Mereka pun telah membeset wajah tiga orang kita. Tidakkah kau salah lihat? Bagaimana bisa salah lihat? Kejadian ini bukanlah kejadian semelarangan yang boleh diperjual belikan, Tui Peng otot. Oaye Tiang Hang dan Oaye Tiang In saling pandang, mereka segera dapat mengambil keputusan. Biar aku yang melaporkan kejadian ini kepada Chung Chu, kata Oaye Tiang Hang. Kalian berdua jaga di sini. Baik, Oaye Tiang In taat kepada perintah saudaranya. Ucapan baiknya Oaye Tiang In dibarengi oleh satu suara dingin yang cukup membangunkan bulu Roma. Tidak perlu berjaga-jaga lagi. Aku telah tiba, Demikian kata suara ini. Di sana, Tidak jauh dari mereka, Melayang turun seorang wanita, Berambut panjang terurai mengeriap, Sebagian besar rambut hitam ini mentupi wajahnya, Maka Oaye Tiang Hang dan Oaye Tiang In tidak dapat menyaksikan wajahnya yang tiada berkulit. Kau, Kau siapa tanya Oaye Tiang Hang dan Oaye Tiang In berbareng. Satu dari empat wajah tak berkulit, Wanita berambut panjang itu memberi ketegasan. Oaye Tiang Hang din Oaye Tiang In mengamat-amati wajah di balik rambut yang terurai itu, Samar-samar masih terlihat oleh mereka dua baris gigi yang tiada berbibir, Sinar matu yang kehijau-hijuan itu luar biasa besarnya, Hal ini dikarenakan tiadanya kelopak kulit yang menahan kedua bola matu tersebut. Hektometer, Oaye Tiang Hang mengeluarkan suara dari hidung. Empat wajah tak berkulit telah mati lama, Dengan alasan apa kau menggunakan nama mereka? Wanita berambut panjang itu melayang dekat. Maunya tidak kubunuh kalian agar dapat memberitahukan kepada si tua bangkaban Kim Senin. Tetapi kalian kurang ajar, aku pun tidak segan pula untuk membeset kulit wajahmu, Lah mengeluarkan suara ancaman. Dua saudara Oaye merapatkan diri mereka, Berbareng pada tangan masing telah memegang cambuk lemas, Yang pada sebelumnya terlibat di pinggang mereka, Cambuk ini diayun sedemikian rupa, Lurus keras mengarah jalan darah Hoakai dan Wantai. Ilmu kepandayan Tui Peng tidaklah tinggi, Sehingga untuk menikmati gerakan yang indah terlalu sukar baginya, Dilihat Oaye Tiang Hang dan Oaye Tiang In mengadakan serangan menerka, Terlalu cepat untuk diceritakan, Ujung cambuk telah berada dekat dengan tubuh wanita berambut panjang, Itulah mengeluarkan keluhan napas panjang, Yang menandakan kelegaan hatinya. Ternyata ilmu dua saudara itu hebat, Pasti hantu tidak berkulit wajah itu akan mengalami kenaasan. Tui Peng masih membayangkan bagaimana hantu wanita dengan wajah tak berkulit itu terbinasakan. Matanya seperti berkunang-kunang, Orang yang dipikirkan telah tidak pada tempatnya. Wanita berambut panjang itu milah yang tinggi, Maka cambuk Oaye Tiang Hang dan Oaye Tiang In mengenai tempat kosong. Tubuh wanita itu mulai melayang turun, Kedua kakinya dipentangkan, Masing mengarah batok kepala Oaye Tiang Hang dan Oaye Tiang In. Dua saudara telah berkelana lama, Belum pernah mereka menyaksikan ada orang yang menggunakan siasat tempur seperti ini. Mereka tertawa dalam hati, Dianggapnya wanita itu terlalu mengagulkan diri. Kau mencari mati, Pikir mereka yang segera memperdut cambuk naik ke atas, Nah, cambuk mereka mengarah kedua kaki lawan. Tubuh wanita itu berada di tengah udara bebas, Sukar untuk mengelitkan diri dari dua cambuk lemas itu, Kedua kakinya telah terlibat oleh cambuk Oaye Tiang Hang dan Oaye Tiang In. Dua saudara girang luar biasa, Gerak mereka berhasil sempurna, Kini ditariknya cambuk yang telah melilit kaki lawan mereka, Bila berhasil, Tentu tubuh wanita seperti hantu yang tak berwajah itu akan terbeset dua. Perkembangan berikutnya sungguh di luar dugaan, Kedua saudara Oaye tidak berhasil menarik cambuk mereka. Tubuh wanita berambut panjang itu pun mengaku di tengah udara, Tidak turun lagi. Dengan kedua kaki masih terlibat oleh cambuk, Wanita itu menjatuhkan badannya, Maka ia terjun dengan kepala di bawah, Dengan membiarkan kedua kaki yang terikat itu di atas. Rambut yang terurai panjang bebas menutupi wajahnya, Tampak suatu pemandangan yang menyeramkan, Bola matu yang besar. Bergerak-gerak, Dua baris giginya menyeringai, Tak selembar kulit pun yang melekat pada wajahnya, Tiada ubahnya sebagai seorang hantu penasaran. Cepat kepalanya jatuh, Di saat hampir membentur tanah, Kedua tangannya digerakkan cepat, Maka kedua tangan itu mengeluarkan tenaga pantulan yang keras, Ia mundur ke belakang dengan cepat. Dua saudara Oaye tidak berhasil menarik korbannya, Kini mereka tertarik oleh kekuatan yang hebat. Apa boleh buat? Dilepaskannya dua cambuk itu. Teida urung telah terlambat, Kedua tubuhnya jatuh ngusruk ke depan. Gerakan hantu wanita itu gesit luar biasa, Tangannya telah menggunakan cambuk lemas yang belum lama menjerat kedua kakinya, Dengan kedua cambuk ini ia mengadakan serangan balasan. Tar. Tar, Kepala Oaye Tiang Hang dan Oaye Tiang In pecah sebagian. Tui Peng belum sempat berseru girang, Di saat melihat jatuhnya kepala hantu wanita yang hampir membentur tanah itu. Kini tiba-tiba saja terjadi perubahan. Bukan wanita itu yang terbinasa, Tetapi dua saudara Oaye sendiri. Hantu wanita itu melemparkan cambuk di tangan, Dihadapinya Tui Peng dengan perlahan. Tui Peng ingin melarikan diri, Apa mau dikata, Kakinya tidak mau bergerak, Ia telah terpaku di tanah dan tidak dapat dikuasai sama sekali. Rambut wanita itu taruh raib panjang, Kembali wajahnya tertutup, Tidak tampak wajah yang menakutkan itu. Ia memandang Tui Peng sebentar, Di saat melewati kedua jenazah yang terlentang di tanah, Ia mengulurkan kedua tangannya dengan kuku yang panjang, Breket. Breket, Dua lembar kulit telah berada di tangannya. Ternyata ia membeset wajah Oaye Tiang Hang dan Oaye Tiang In. A-a-a-a, Tui Peng menutup matanya dengan tangan. Ha-ha-ha, Hantu wanita itu tertawa puas. Tui Peng membuka tutup pantangan yang menutup mata, Dilihat wanita itu mendekati dirinya. Kau, kau, kau katanya gugup. Wanita berambut panjang itu semakin mendekat-semakin. Mendekat. Bagian 2. Malapetaka Ye Ang mengancam perkampungan Ban Ki-chung. Wanita itu berhenti tepat di hadapan Tui Peng. Inikah perkampungan Ban Ki-chung tangannya menunjuk ke arah barisan rumah, Lampu penerangan berkelap-kelip. Tui Peng memandang jauh ke dalam perkampungan, Saat ini masih berada di dalam kegelapan. Hanya lampu penerangan saja yang tampak. Betul, La memberikan jawaban. Kau, kau, Ingin memasuki perkampungan? Sebenarnya ingin aku memasuki perkampungan menyampaikan sesuatu. Tetapi, Apa gunanya ada kau di sini? Aku harus membunuhmu dahulu, Agar tidak mengganggu urusan, Kata si hantu wanita itu dengan dingin. Ja, Jangan, Jangan kau bunuh aku, Tui Peng memohon dengan suara terputus. Baik kau boleh masuk ke dalam kampung dan beritahukan kepada Ban Kim Senin, Katakan bahwa, Empat wajah tak Berkulit akan menghancurkan perkampungannya sebelum matahari terbit di esok hari. Kalian, Kalian yang akan menghancurkan Tui Peng bertanya. Ha, 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 Kau sungguh menyenangkan, Berkata wanita rambut panjang itulah membungkus kulit wajah Oeya Tiang Hang dan Noeya Tiang In, Diserahkan bungkusan itu kepada Tui Peng. Bungkusan ini berisikan lima lembar kulit muka para Yago Ban Ki Chung. Berikanlah kepada pamanmu itu untuk dijadikan bukti. Setelah meninggal kean pesan, Wanita itu melayang pergi. Dalam sekejap mati saja, Tak tampaklah bayangannya. Tui Peng menggigil. Kata menghancurkan perkampungan, Masih mendengung di telinganya lah memandang mayat Oeya Tiang Hang dan Oeya Tiang In yang telah hancur wajahnya itu. Lebih membangunkan bulu romanya. Segera ia lari menuju ke arah kampung Ban Ki Chung. Berlari beberapa langkah, Teringat akan pesan bungkusan ia balik kembali, Dengan membawa bangkusan berisi lima kulit muka para Yago Ban Ki Chung, Itu siap menemui pamannya. Kini Tui Peng telah berada di dalam perkampungan Ban Ki Chung, Agaknya ada sesuatu yang telah terjadi. Malam semakin senyap, Tetapi beberapa di antara orang kampung belum tertidur, Mereka membawa obor membuat perondaan. Mereka melihat kedatangan Tui Peng, Tetapi tidak satu pun yang menegurnya. Dari depan mendatangi dua orang, Yang di kanan bertubuh gemuk dan yang di kiri bertubuh kurus, Itulah dua murid Ban Ki Chung Senin yang bernama Beng Hoi dan Tui Ko Keng. Saudara Beng Hoi, Tui Peng menghampiri dan menarik tangan orang yang gemuk itu ada orang. Ada orang yang mau menghancurkan kampung Ban Ki Chung. Tui Ko Keng mendelikan mata, Pada kampung Ban Ki Chung, Tidak seorang pun yang menaruh hormat kepada Tui Peng, Sikap pemuda ini ketolol-tololan. Di antara demikian banyaknya orang, Tui Ko Keng tidak terkecuali lateidak puas dengan sikap Tui Peng. Beng Hoi mengibaskan tangannya, Maka terlepaslah pegangan Tui Peng. Hei apa yang kau ributkan tanyanya gemas. Lekas beritahu kepada paman, Bahwa ada orang yang mau, Mau menghancurkan kampung Ban Ki Chung. Beng Hoi mengeluarkan tangan, Kali ini ia mengangkat badan orang, Tenaga Beng Hoi sungguh besar, Bagaikan menenteng anak ayam, Ia menjemput tubuh Tui Peng. Hei, kau telah banyak menenggak arat. Mabuk? Mengapa berteriak-teriak kalang kabut sentaknya dengan garang, Sikapnya sangat galak. Tui Peng meronta-ronta, Tetapi tidak berhasil. Tidak. Tidak. Aku tidak mabuk, Katanya menggoyang-goyangkan tangan. Tui Peng tidak berhasil melepaskan diri dari cengkraman tangan Beng Hoi, Tetapi bungkusan yang berisi lima lembar kulit muka jago Ban Ki Chung itu telah jatuh ke tanah. Saksikanlah bungkusan itu, Tui Peng menunjuknya. Maka kalian akan percaya kepada kataku. Aku tidak mabuk, Aku tidak pernah menenggak arat. Chu Ko Keng telah membuka bungkusan itu, Maka terpapar lima lembar kulit wajah bagian muka dari orang yang tidak asing baginya. A-a-a-a-alah menutup kembali bungkusan itu. Beng Hoi turut melihat apa yang terbentang di hadapan mereka, Ia sangat terkejut, Lima jago Ban Ki Chung yang berkepandaian tinggi, Mengapa mereka dapat terbunuh? Melihat kejadian ini, Pegangan tangannya yang menenteng Tui Peng mengendur, Tubuh Tui Peng jatuh ke tanah. Chu Ko Keng membawa bungkusan berisi lambang maut itu, Ia memandang saudara perguruannya dan berkata, Mari kita beritahukan hal ini kepada Su Hu. Beng Hoi mempunyai pikiran sepaham dengan saudara seperguruan itu, Telah lama sekali mereka bekerja sama, Maka jarang menemukan pandangan yang tidak sama. Mari kita ke sana, Lapun mengajak Tui Peng untuk menemui ketua kampung Ban Ki Chung. Tui Peng mengikuti Tuk Ko Keng dan Beng Hoi, Tersungkur-sungkur ia mengikuti di belakang mereka. Hancurkan kampung Ban Ki Chung. Hancurkan kampung Ban Ki Chung, Mulut Tui Peng yang tolol ini tidak dapat ditutup. Di malam sunyi, Suara Tui Peng berkumandang jauh. Beng Hoi dan Tuk Ko Keng merasa sebal dengan teriakan Tui Peng. Bila dibiarkan pemuda tolol itu berteriak-teriak tiada hentinya, Tentu seluruh isi kampung menjadi gaduh. Terlihat Beng Hoi menghentikan langkahnya, Ia menyeret tangan orang yang segera dijorokan ke depan. Tutup mulut, Bentaknya. Tuk Ko Keng menyegah tubuh Tui Peng yang hampir jatuh, Diseretnya ke arah tempat kediaman Ban Kim Seng. Hancurkan kampung. Ban Ki Chung, Masih saja si dungu berteriak. Kau membuka mulutmu lagi, Akanku banting mati di sini, Tuk Ko Keng mengancam. Mulut Tui Peng terkatu perapat. Sebenarnya kata Tuk Ko Keng hanya untuk menutup mulut Tui Peng yang kurang pikiran itu, Tidak dipikir terlebih dahulu apa akibatnya bila seluruh isi kampung mendengar teriakan hancurkan kampung Ban Ki Tiung itu. Bila Tui Peng tidak menghentikan teriakannya, Tuk Ko Keng pun tidak berdaya, Biar bagaimana, Tui Peng masih pernah kemenakan dari guru mereka. Ban Kim Seng tidak suka kepada Tui Peng. Tetapi hubungan famili tidak dapat dilepas begitu saja. Beruntung Tui Peng tidak berteriak lagi, Tiga orang ini berjalan cepat untuk memberi laporan mereka kepada Ban Kim Seng. Teriakan Tui Peng telah menimbul kain datangnya beberapa orang, Mereka ingin mengetahui keadaan yang lebih jelas. Tetapi Tui Peng telah digiring olah Beng Hwi berdua, Mereka tidak memberi kesempatan untuk si Dungu bicara. Mereka tiba di tempat kediaman ketua kampung Ban Ki Tiung, Tampak Ban Kim Seng sedang menjamu dua orang tamu di Taman Buritan, Orang yang duduk di depan ialah seorang lelaki setengah tua dengan pakaian pelajar, Seorang lagi berbadan kecil dan kurus, Entah apa yang mereka sedang rundingkan. Mengetahui kedatangan murid dan kemenakannya, Ban Kim Seng memandang tajam. Ada apa tanyanya? Paman, celaka. Paman, mereka ingin menghancurkan Ban Ki Tiung, Suara Tui Peng berteriak keras. Lelaki berpakaian sastrawan itu memandang Tui Peng yang berteriak, Matanya bersinar terang. Siapa dia sastrawan ini bertanya kepada Ban Kim Senin. Ban Kim Senin bertubuh besar, Gagah dan penuhi bawalah tidak puas dengan sikap Tui Peng yang dianggap tidak tahu diri. Dia adalah kemenakanku yang tidak berguna, Menjawab pertanyaan si sastrawan, Ia berkata. Suaranya berdengung lama, Menandakan bakatnya yang bagus untuk mendapat didikan ilmu silat. Tentunya ia berkepandaian tinggi, Si sastrawan mengeluarkan suara memuji. Ban Kim Seng tertawa getir. Seluruh kampung menyebut Tui Peng sebagai sidungu, Dapat dibayangkan bagaimana ilmu kepandainya. Akaha, dia hanya pandai berteriak-teriak saja. Sejurus pun pukulan Ban Ki Chun tidak berhasil diakinkan olehnya, Ketua Ban Ki Chun ini berkata, Bang Hui dan Tui Ko Peng telah lama mengikuti guru mereka, Tetapi mereka belum pernah melihat dua tamu yang sedang duduk dengan Ban Kim Senin itu, Entah siapa dua manusia aneh ini? Dilihat dari keadaan, mereka mendapat kehormatan tinggi sekali, Mereka memandangnya dargan penuh tanda tanya. Menyaksikan dua muridnya seperti itu, Ban Kim Senin segera memberi penjelasan, Bang Hui, Tui Ko Peng lekas memberi hormat kepada kedua paman ini. Mereka adalah pendekar Choa Tianyan dari daerah Uni Sueng dan Ie Seng Coan dari Ngo Bi Ye Pei. Bang Hui dan Tui Ko Peng memberi hormat kepada ilaki berpakaian sastrawan Choa Tianyan dan ilaki berbadan kurus kecil Ie Seng Coan. Mereka segera teringat akan tutur gurunya, Bahwa Choa Tianyan itu adalah salah satu dari empat pendekar dari daerah Uni Sueng ilmu kepandainya sangat tinggi. Dan Lai Seng Coan itu adalah adik seperguruan dari ketua Ngo Bi Ye Pei. Kedudukannya hanya kalah setingkat dari ketua partai, Dapat dibayangkan betapa tinggi ilmu yang dimilikinya. Di saat Bang Hui dan Tui Ko Peng melihat lima lembar kulit muka yang terbeset oleh empat wajah tak berkulit, Mereka menguatirkan kedudukan kampungnya. Tokoh kuat mana lagi yang dapat diharapkan membantu? Kini menyaksikan Choa Tianyan dan Lai Seng Coan berada di sini, hatinya terhibur. Paman, mereka mau menghancurkan kampung Ban Ki Tsung, Sekali lagi Tui Peng memberi laporan. Tutup mulut, bentak Ban Kim Senin kepada kemenakannya. Sekali lagi kau bersuara, akan kuusir segera dari kampung Ban Ki Tsung. Tui Peng menutup mulutnya rapat, badannya mengkeret. Setelah itu, Ban Kim Senin memandang Bang Hui dan bertanya kepadanya, Apa yang telah terjadi? Saudara Tui Peng membawa sebuah bungkusan ini. Berkata Bang Hui yang meletakkan bungkusan itu di tanah. Dikatakan empat wajah tak berberkulit yang melakukannya. Dikatakan juga mereka akan menghancurkan kampung Ban Ki Tsung kita. Bukankah empat manusia jahat itu telah mati bertanya Ban Kim Senin dengan Dai berkerinyut? Bang Hui membuka bungkusan. Silahkan suhu saksikan, lima jago kita telah dianiaya oleh mereka, katanya dengan singkat. Ban Kim Senin segera dapat mengenali kulit wajah Oe Ye Tiang Hang sekalian, wajahnya berubah. Bagaimanakah wajah dan potongan orang yang menganiaya mereka? Dikat tanyanya. Hal ini hanya saudara Tui Peng yang dapat menerangkan. Bang Hui menunjuk ke arah si Dungu. Katakan. Apa yang telah terjadi bentak Ban Kim Senin kepada Tui Peng? Tui Peng ragu. Badannya menggigil ketakutan. Kau, kau akan mengusirku keluar kampung lama si ingat akan ancaman Seng Paman yang tidak memperbulahkannya ia bicara lagi, atau ia akan diusir keluar dari kampung Ban Ki Tsung. Lekas katakan, bagaimana romen dan potongan badan keempat orang yang menyebut dirinya sebagai empat wajah tak berkulit itu Ban Kim Senin membentak, ia cukup paham sampai di mana kedunguan pemuda ini. Yang jelas hanya seorang Tui Peng memberi keterangan. Orang inilah yang membunuh dua saudaranya Oey. Wajahnya menakutkan, rambutnya panjang, ia seorang wanita, bila rambutnya terurai, maka tampak kedua baris gigi yang tiada berbibir, bola matanya yang bergantungan bulat besar dan hidung berlubang yang langsung ke tenggorokan. Tiga lainnya. Tiga lainnya seperti mengenakan pakaian putih, tapi aku tidak melihat jelas. Gerakan mereka melayang seperti terbang, tiga seperti lelaki, hanya satu yang wanita itu yang agak baik hati, ia tidak membunuh diriku, ia hanya menandingi Oey Tiang Hang dan Oey Tiang In yang menggunakan dua cambuk mereka, dililitnya kaki wanita berambut panjang itu, tetapi mereka tidak berhasil. Si wanita menjatuhkan kepalanya, hampir menyentuh tanah dan setelah itu, tanda petik, cukup, potong Ban Kim Senin keras. Apa yang mereka katakan? Setelah membeset kulit wajah dua saudara Oey, mereka menyuruh aku mengatakan kepadamu bahwa kampung Ban Ki Chun akan dimusnakan olehnya. Maka setelah Ban Ki Chun termusnah, tutup mulut, Ban Kim Senin membentak. Tui Peng menceritakan segala sesuatu yang telah disaksikan dengan menundukan kepala, mendengar bentakan Seng Paman, ia mendongakannya, ditatapnya wajah Ban Kim Senin dengan penuh. Rasa bingung, ia tidak mengerti bahwa katanya telah menusuk hati Paman itu. Bukankah Paman yang menyuruh aku bicara lama Sihman coba membuat pembalasan atas bentakan yang diterimanya. Ban Kim Senin menyeringai, di sana ia sedang manjamu dua tamu, mereka tentu menyaksikan apa yang telah terjadi. Sedari pertama kali Tui Peng masuk dan menghadap, metu Choa Tian Yan belum pernah meninggalkan si pemuda, sehingga kinipun ia masih menatapnya. Ban Kim Senin dapat mengetahui hal ini. Saudara Choa, jangan kau mencertawakan akan ketololannya, la berkata kepada sastrawan itu. La tidak tolol, wajah si sastrawan Choa dan Yan bersungguh-sungguh. Pendekar ini mempunyai penilaian lain terhadap si pemuda. Kulihat ia mempunyai bakat yang cukup bagus. Didekatinya Tui Peng yang mendapat penilaian bagus itu. Saudara kecil, inginkah kau berguru si sastrawan bertanya? Berguru Tui Peng memandang dengan keheran-heranan. Seorang Hwasyo berpesan kepadaku untuk memilih seorang yang berbakat untuk dijadikan muridnya. Aku pernah menjanjikannya untuk memilih seorang. Berguru kepada seorang Hwasyo Tui Peng mengkernyit. Aku tidak mau. Aku tidak mau dijadikan Hwasyo Gundul. Ban Kim Senin siap membentak, tetapi Choa Tian Yan telah menyelak di tengah Tui Peng dan dirinya, la tidak mempunyai kesempatan luas. Hwasyo itu berkepandaian tinggi, belum tentu akan memaksa muridnya mengikuti jejak yang telah ditempuh, mencukur diri menjadi Hwasyo juga. Kau boleh bebas memilih kesukaanmu. Tui Peng terdiam. Choa Tian Yan mengalihkan pandangan matanya kepada Ketua Kampung Ban Ki Tsiung, Ban Kim Senin. Saudara Ban, katanya. Tokoh itu sangat mementingkan bakat, dan kulihat kemenakanmu ini cukup dengan syarat yang diingini. Bila betul ia dapat dididik menjadi seorang pandai, tentu aku bersyukur. Hanya disayangkan kemenakanku ini tolol sekali. Ku rasa akan banyak membuat sulit kalian saja. Kukira teidak, Choa Tian Yan tidak sependapat dengan penilaian Ban Kim Senin yang memandang rendah kemenakannya sendiri. Suhu, bagaimana dengan perkara empat wajah tak berkulit Tukokong memberi peringatan. Biar mereka datang, Ban Kim Senin berkata marah, hanya empat orang semrawut, apa yang harus ditakuti? Tentang lima lembar kulit kawan kita ini, Beng Hui berkata kepada gurunya dengan menunjuk kulit berwajah muka setan Oaye Tiang Hang sekalian. Buang saja, brez, Ban Kim Senin masih uringan. Beng Hui membungkus kulit itu, ia tidak dapat menyetujui pandangan gurunya yang menyebut empat wajah tak berkulit sebagai empat manusia semrawut biasa. Diketahui sampai di mana ilmu kepandayan Oaye Tiang Hang dan Oaye Tiang In, sampai dua jago ini pun terbinasa, siapakah di antara mereka, kecuali gurunya, yang dapat menghadapi manusia itu? Hanya saja perintah guru itu tidak boleh dibantah. Beng Hui pribadi pun bukan orang yang suka membantah, maka ia diam, tidak bicara dan melaksanakan semua perintah gurunya. Tutit Peng mempunyai pikiran yang lain dari orang lain, mengetahui Seng Paman tidak takut kepada empat wajah tidak berkulit, ia segera menaruh kepercayaan besar. Saudara Tukatanya kepada Tukokeng. Bila keempat orang itu datang, tentunya Paman tidak takut, bukan? Tentunya demikian, jawab Tukokeng singkat. Paman, perintahmu untuk mengantarkan surat ketian Siong Feng telah kulaksanakan, kata Tukit Peng, kepada Ban Kim Senin. Bila bukan hujan dan kejadian itu yang mengganggu ku, tentu telah kembali lama. Pergi, pergi, Ban Kim Senin mengusir kemenakannya, yang sangat tidak disukainya itu. Tukit Peng merasa penasaran, dirinya merasa tertekan tetapi ia tidak berdaya, ia membalikan badannya dan meninggalkan paman yang selalu membentaknya itu. Beng Hwi, Tukokeng dan Tukit Peng telah berlalu. Kini, Ban Kim Senin menghadapi dua tamunya. Pendekar dari daerah Uni Sueng Chaua Tianyan dan si kurus kecil Ie Seng Chauan. Bagaimana? Diberitahukan tidak salah, bukan Ie Seng Chauan yang sedari tadi, belum pernah membuka suara memandang Ban Kim Senin dan Chaua Tianyan bergantian. Mengapa mereka ingin menghancurkan Ban Ki Chun bertanya Ban Kim Senin. Kecuali Ban Ki Chun, kampung lain pun akan mendapat giliran, berkata Le Seng Chauan. Hanya mereka memilih Ban Ki Chun karena kampungmu inilah yang terbesar dan terkuat. Diketahui guru mereka Siu Jin Mo Se telah jatuh dari tebing curam dengan tiada kabar cerita, dan empat muridnya itu pun telah terbinasa. Mengapa muncul lain empat wajah tak berkulit lagi? Mungkin Siu Jin Mo Se belum binasa dan menerima empat murid lagi. Tentu mereka akan tetap menggunakan nama empat wajah tak berkulit itu, Le Seng Chauan mengetengahkan apa yang pernah diketahui. Ban Kim Senin terdiam, ia termenung memikirkan main petaka yang mengancam kampung Ban Ki Chung. Bagian 3. Manusia yang mempunyai ukuran kepala besar. Diceritakan, setelah Tui Peng meninggalkan Ban Kim Senin, Chaua Tianyan dan Ie Seng Chauan, ia kembali ke tempat tinggalnya. Ia sangat lelah, ia ingin jatuhkan dirinya di tempat tidur dan segera mengeluarkan suara gerosan yang keras, sangat nyenyak sekali tidurnya. Entah berapa lama ia tertidur, ia dikejutkan oleh suara yang sangat gaduh. Ia mengecek-ucek kedua matanya, tampak sinar api yang menyalanya. Suara orang yang berlari-larian memberi pertolongan sangat berisik sekali, diantaranya tidak sedikit yang miarikan diri menjauhi api. Tui Peng sangat terkejut, ia lari keluar. Api! Api! Api teriaknya keras. Tidak ada orang yang melayaninya, api telah berkobar lama. Hampir seluruh kampung telah menjadi lautan api, lidah api tersebar luas, bukan hanya di satu tempat saja yang terjadi kebakaran. Setiap orang telah tahu akan terjadinya kebakaran, hanya Tui Peng seorang yang belum tahu, dan kini ia baru tersadar serta mengetahuinya. Ia terbatuk-batuk mendapat serangan asap yang mengulak naik, air matanya mengalir keluar karena teidak tahan serangan asap yang pedas. Beberapa orang lewat di samping es isinya. Hei, apa yang telah terjadi? Ia bertanya kepada mereka. Tidak seorang pun yang memberi penyahutan, diantaranya ada juga yang memandangnya sebentar, tetapi mereka sibuk, tidak sempat memberi penjelasan kepada Tui Peng yang terkenal akan ketelolannya. Api mengulak semakin hebat, kini sukar untuk melihat sesuatu dengan jelas, perkampungan bangkit syunteah di landa api yang besar. Tui Peng berlari-larian kian kemari. Hanya kesibukan orang yang dijumpai, mereka berlari-lari dengan menggondol harta benda yang dapat dibawa. Jangan lari, jangan lari, padamkan dahulu api. Terdengar suara yang tidak asing, itulah suara Seng Paman Ban Kim Senin. Tidak ada orang yang menyahutnya, api berkobar luas, tak mungkin mereka memberikan pertolongannya. Tui Peng dapat mendengar suara Seng Paman, tetapi ia tidak dapat melihat di mana Ban Kim Senin berada. Api dan asap telah memisahkan segala sesuatu yang ada. Hiruk pikuk keadaan di kampung Ban Ki Chung. Lari ke arah timur, Tui Peng dapat mendengar satu suara entah suara siapa yang bicara. Hanya di mulut lembah yang tidak ada api, lain suara seperti memberi jalan hidup bagi mereka yang kalang kabut itu. Larilah ke mulut lembah. Dan banyak lagi yang berteriak-teriak kalang kabut. Tui Peng baru tersadar bahwa seluruh kampung telah dilanda api, termasuk kediamannya sendiri. Mengikuti arus manusia, Tui Peng menuju ke arah timur, di sana, di mulut lembah tiada api, tempat inilah yang teraman untuk menyelamatkan diri. Tui Peng memandang keadaan di sekitar kampung mereka. Di lereng gunung, tampak ada orang yang melempar-lemparkan obor, inilah sumber api, ternyata perkampungan Ban Ki Chung dibakar oleh orang ini. Satu bayangan tinggi besar melesat, ia menuju ke arah orang yang melempar api. Inilah ketua kampung Ban Ki Chung. Keparat, manusia dari mana yang berani membakar kampungku Ban Kim Senin menggeram keras. Menyaksikan hal tadi, Tui Peng bergumam, wah, betul mereka menghancurkan Ban Ki Chung. Dari arah lautan api, masih saja bermunculan orang. Mereka harus segera menyelamatkan diri. Dua murid Ban Kim Senin, Chu Ko Keng dan Beng Hoi memimpin rombongan orang untuk menempatkan diri mereka pada posisi yang aman. Tui Peng menganyak ini, tidak seorang pun yang memperhatikan dirinya. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba dia teringat akan Seng Paman yang berada di lain bagian, tentunya Seng Paman sedang menempur si penyulut api yang jahat. Timbul niatnya untuk mengetahui keadaan mereka. Di sini letak ketololannya Tui Peng, tidak terpikir olehnya, berapa banyakkah kepandayan silat yang dimilikinya, sehingga berani melihat jalannya pertempuran. Tui Peng memisahkan diri dari rombongan orang yang sedang mencari selamat ke tempat aman. Ia menuju ke lereng gunung, rupanya dari sinilah obor api dilemparkan ke daerah perkampungan. Sebentar ia telah jauh dari rombongan orang, jelas terlihat olehnya wanita dengan rambut panjang terurai itu sedang menempur pamannya. Dilihat sepintas lalu, Seng Paman sedang berada di atas angin. Ban Kim Senin mendesak lawannya dengan hebat, memang ilmu kepandayan ketua kampung Ban Ki Chun hebat, ia berhasil mendesak wanita berambut panjang itu. Wanita berambut panjang menempur dengan rapi dan teratur, hanya ia termundur, agaknya kewalahan menghadapi tokoh silat seperti Ban Kim Senin. Tui Peng menonton jalan pertempuran dengan melupakan bahaya tiba-tiba tak rasa pundaknya ada yang menepuk pinggir, dikesampingkannya tangan ini, dikira orang kampung yang mengajak ia menyingkir ke tempat aman. Tangan yang menyentuh Tui Peng itu terlepas tetapi ia memegang lagi, kali ini sungguh keras, dan dengan satu dorongan, Tui Peng telah dibuat terjengkang. Tui Peng belum pernah dimanjala selalu dihina. Hal ini sudah sangat lumrah. Maka ia terjatuh, tetapi tidak menjadi marah. Di saat ia tertatih-tatih bangun, tampak dihadapannya bercokol seorang dengan ukuran kepala tidak normal, orang mempunyai ukuran kepala yang tidak normal, besarnya melebihi labu semangka. Ukuran badannya pun kurang daripada normal, lebih pendek 2 per 3 bagian manusia biasa. Orang itu menyengir, kepalanya yang besar digoyang-goyangkan, sungguh lucu sekali. Tui Peng memandang jelas, orang ini berambut pirang, bergulung-gulung sehingga menutupi sebagian wajahnya, mulutnya agak lebar, kumis dan jenggotnya pun berwarna kuning, sungguh tidak mudah untuk menemukan orang yang sepertinya. Eh, siapa kau bertanya Tui Peng kepada manusia aneh ini? Manusia berkepala dan berbadan aneh itu menggoyang-goyangkan kepalanya, tak ubahnya sebagai gentong goyang, dengan mulutnya melewek lebar, sungguh lucu sekali. Pertempuran di antara Ban Kim Senin dan wanita berambut panjang itu telah tiba pada saatnya yang menentukan. Wanita berambut panjang telah membalikan badan, ia berlari ke arah kiri, arah yang ditempuhi alah di mana Tui Peng dan manusia berambut kuning itu berada. Ban Kim Senin mengejar di belakangnya. Manusia aneh berambut, kunis dan jenggot kuning, berkepala seperti gentong dan berbadan pendek itu bergerak, didorongnya Tui Peng, segera si pemuda jatuh masuk ke dalam semak rumput. Manusia aneh itu pun bergerak, ia lompat maju dan merendengi si pemuda. Tui Peng ingin berteriak, tapi tiba-tiba saja mulutnya terkatup, jalan darah pembicaranya telah ditotok oleh orang yang berada di sebelahnya. Bentakan Ban Kim Senin masih saja terdengar, semakin lama semakin jelas. Wanita itu melarikan diri, kadang ia terhenti dan memberikan beberapa jurus perlawanan. Ilmu kepandayan si hantu wanita hanya terpaut seutas ujung rambut dari lawannya, maka tidak mudah Ban Kim Senin mengalahkannya, apalagi menangkap. Jalan darah Tui Peng telah ditotok, tetapi masih dapat menggunakan matanya menyaksikan jalannya pertempuran. Hantu wanita itu melarikan diri ke arahnya, semakin dekat saya. Ban Kim Senin belum pernah lengah, ia mengejar keras. Badannya melesat tinggi, kedua tangannya direntangkan, maka di saat ia menukik turun, tangan itu dikerahkan memukul ke arah punggung lawan. Si hantu wanita terkejut, cepat ia menambah derap kakinya, meluncur maju. Bu Um, tanah di mana hantu wanita tadi berada terkena gempuran Ban Kim Senin, segera batu berterbangan, debu berhamburan, tanah itu telah berlubang. Hantu wanita itu mengucurkan keringat dingin, ia membalikan kepala, ditengoknya Ban Kim Senin belum sempat membuat posisi baru, menggunakan kesempatan ini, ia harus cepat melarikan diri. Badannya diimpos, mengerahkan semua sisa tenaganya yang ada, mencelat lewat di atas kepala Tui Peng dan manusia berambut kuning itu. Ban Kim Senin belum sempat mengajar lagi, dilihat ia akan kehilangan jejak hantu wanita itu, ia mengeluarkan suara keluhan panjang, sangat menyesal. Manakala hantu wanita itu meletakkan kakinya di atas tanah, siap melarikan diri, badannya dirasakan menjadi kaku, ia terpantek di tempat itu, tidak dapat bergerak, terbokong oleh totokan orang yang tak terlihat. Ban Kim Senin dapat melihat gerakan hantu wanita berambut panjang itu mi lesat naik, turun kembali di atas tanah, dan mengaku di sana, ia heran atas kejadian berikutnya. Mudah diduga, ada seseorang kuat yang membantu, tetapi ia tidak tahu, bila bantuan itu diberikan kepadanya. Hantu wanita berambut panjang itu, telah terpaku berdiri, seharusnya Ban Kim Senin girang, hal ini sangat lumrah karena dengan mudah ia dapat mencekuk bateng leher orang yang membakar kampung halamannya. Tapi, Ban Kim Senin tidak girang, segera diketahui ada seseorang berkepandaian tinggi yang bersembunyi di sekitar dirinya dengan tidak sepengetahuannya, orang ini menotok jalan darah hantu wanita itu, yang seharusnya bukan lawannya, tetapi diketahui jika bukan kawan, karena tidak mungkin seorang kawan membantu dengan bersembunyi. Ban Kim Senin menjura keempat penjuru memberi hormat. Ciampua dari mana yang membantu, dapatkah menampilkan diri? Tidak ada jawaban. Berulang kali Ban Kim Senin mengharapkan munculnya orang yang membantu, harapannya tidak dikabulkan. Mengetahui tidak berdaya, Ban Kim Senin menghampiri hantu wanita itu, ditengtengnya pulang ke dalam kampung untuk mengadakan pemeriksaan. Bayangan badan Ban Kim Senin yang tinggi besar telah lenyap. Tui Peng menyaksikan hal itu dengan hati berdebar-debar. Beberapa saat kemudian, orang berkepaa seperti gentong berambut kuning itu meluruskan badannya, ia bangkit berdiri, dihadapan Tui Peng dan menyepak pentad si pemuda. A-a-a-a, Tui Peng jatuh terjengkang. Tetapi barbareng dengan itu suaranya yang hilang dan tidak dapat digunakan tadi berhasil dipulihkan, totokan yang mengakanginya telah dibebaskan, sehingga ia dapat berteriak seperti itu. Tui Peng bangun, lama mandang kepada orang aneh itu. Entah apa yang harus dilakukan oehnya lateidak takut. Tetapi ia pun tidak membuka suara. Manusia aneh itu tertawa melowak, tampaklah mulutnya yang lebar dan besar, jenggot dan kumis yang berwarna kuning itu menyamping semua. Eh, kau tidak takut kepada ku tanyanya menu pipi Tui Peng. Tui Peng mengusap pipi yang ditul tadi, ia pun menggaruk-garuk kepala. Secara jujur harus ku katakan bahwa aku pun takut, katanya. Tetapi setelah dipikir masak, rasa takut itu pun telah lenyap. Mengapa segera lenyap cepat? Tidak tahukah kau, bahwa jiwamu telah berada di telapak tanganku tanya manusia berambut dan berbulu kuning itu. Bila bukan Tui Peng yang berhadapan dengan orang tersebut, tentunya akan menjadi takut. Tetapi Tui Peng berperangai lain daripada orang lain. Satu perasaan antipati menyerang kepadanya, ia suka kepada manusia ini, mengikuti gerak orang, ia pun tertawa. Kejadian yang berada di luar dugaan orang yang bersangkutan. Eh, mengapa kau tertawa bertanya manusia berambut dan berbulu kuning itu? Aku mencertawakan sikapmu yang ketolol-tololan itu. Mati hidupnya seseorang telah ditakdirkan. Doakah dirimu sehingga berani mengatakan bahwa jiwaku telah berada pada tanganmu? Hektometer. Orang aneh itu mendengus mengeluarkan suara dingin. Saksikanlah pohon itu. Tangannya menuding ke arah pohon yang ditunjukkan maka terdengar suara gemuruh, pohon tersebut te-i-aroboh tumbang. Tui Peng dapat menyaksikan apa yang telah terjadi, letak pohon itu jauh dari mereka berada, ukurannya tiga atau empat kali tubuh manusia. Namun berhasil ditumbangkan dengan mudah. Sungguh hebat ilmu kepandayan manusia berkepala seperti gentong ini. Si pemuda membela akan mata, bukan sedikit jago silap di kampung Ban Ki-chung dahulu mempertontonkan ilmu kepandayan mereka, termasuk Seng Paman Ban Kim Senin yang berkepandayan tinggi. Tetapi terpaut jauhlah ilmu kepandayan mereka, bila dibandingkan dengan manusia berambut dan berbulu serba kuning ini. Telah kau saksikan, bukan kembali orang itu melewakan mulutnya yang lebar besar. Kau, kau, ilmu kepandayanmu hebat sekali, tidak tahu bagaimana Tui Peng harus mengeluarkan pujiannya. Nah, inilah yang kuartikan bahwa jiwamu telah berada di atas telapaku. Sama mudahnya dengan meren bunuh seekor semut, tahu. Tui Peng dapat mengeluarkan pujian, tetapi hatinya tidak takutlah semakin gembira mendapat kawan yang berkepandayan tinggi, maka ia tertawa. Eh, mengapa kau tertawa, orang itu pun heran. Apa yang kau tertawakan? Sudah ku katakan bahwa sikapmu itu ketolol-tololan. Ternyata lebih daripada itu. Kau lebih daripada tolol. Ketahuilah bahwa aku belum pernah menggangguimu, mengapa kau dapat membunuh tanpa sebab? Mengapa kau masih kukuh mengatakan jiwaku berada pada telapak tanganmu? Orang itu menatap Tui Peng tajam. Lama sekali dia memaku seperti itulah menarik nafas dalam, dan dihembuskannya panjang. Tui Peng tidak tahu mengapa manusia berkepala gentong ini dapat mengeluarkan suara keluhan panjang. Diduganya orang tersinggung karena dikatakan tolol sampai berulang kali. Ia menyesal atas kesalahannya yang dianggap betul itu. Ah, jangan kau bersedih hati. Ketahuilah bahwa masih banyak manusia yang lebih tolol beberapa kali lipat darimu. Aku belum mengatakan kah sebagai manusia yang tertolol di dalam dunia, bukan Tui Peng mendekati orang itu, agaknya ia ingin memberi hiburan. Orang berambut dan berbulu serba kuning itu tertawa lagi, maka tampak mulutnya yang lebar dan besarlah tidak marah. Ini yang dinamakan manusia aneh bertemu dengan manusia ajaib. Ha, 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 dengan suara tertawanya tubuh Tui Peng terdorong ke belakang. Bagaikan gumpalan bola yang menggelinding, manusia aneh itu melenyapkan diri. Bagian 4 Keajaiban Terjadi Api masih melanda kampung Ban Ki-Ciung. Tui Peng tiar menung seorang diri. Ia memandang ke arah api yang masih menyaa. Entah apa yang sedang dipikirkan olehnya. Matahari mulai menampakkan dirinya, hari telah menjadi pagi. Seperti apa yang 4 wajah tak berkulit katakan, mereka akan memusnahkan kampung Ban Ki-Ciung sebelum Fajar menyingsing. Teringat akan kampungnya, Tui Peng segera berjalan balik. Di sana tentu masih kacau, ia wajib memberi bantuan sesuatu. Tak suatu kemampuan pun yang lekat pada diri Tui Peng, segala sesuatu akan menjadi kacau bila turut sertanya si manusia dungu ini. Tetapi lain lagi pendapat si pemuda, dianggap diri inialah yang paling pandai, segala sesuatu tentu membutuhkan tenaganya. Memikir seperti itu, Tui Peng menuju ke arah kampung yang telah menjadi lautan api itu. Hanya berjalan setergahli, dari samping semak muncul seorang, yang larinya cepat sekali, pada kedua ketiaknya terkepit dua orang. Tui Peng bersampokan dengan orang ini, segera dikenalinya orang itu adalah pendekar dari daerah Uni Sueng Coat Tian Yan. Dan dua manusia yang berada di dalam kepitan Coat Tian Yan itu pun tidak asing baginya, itulah dua manusia berjubah putih yang pernah dijumpai di luar kelenteng rusak, dua dari empat wajah tak berkulit. Coat Tai Hiap, kau telah berhasil menangkap empat wajah tak berkulit? Sungguh hebat, Tui Peng mengeluarkan pujian. Si pemuda pernah menyaksikan bagaimana Ban Kim Senin Seng Paman terus berkutap lama menghadapi salah satu dari empat wajah tak berkulit hantu wanita berambut panjang itu. Dengan kesudahan hampir Seng Paman kehilangan jejak si hantu wanita, bila tiada bantuannya manusia berambut dan berbulu kuning yang mempunyai ukuran kepala teidak normal itu. Kini, seorang diri Coat Tian Yan berhasil menangkap dua orang. Tentu kepandaian Coat Tian Yan berada di atas pamannya. Tui Peng menghampiri Coat Tian Yan, maka tampak pada pundak pendekar ini terdapat luka yang agak parah, tentunya luka yang didapat dari pertempuran saat menangkap kedua orang tawanannya yang mengenakan pakaian putih itu. Coat Tian Yan tidak menunjukkan wajah girang, ia berhasil menangkap dua penjahat itu karena bantuan seseorang yang tidak dikenal, bukan atas jasa dan ilmu kepandainya sendiri. Saudara Tui, kata Coat Tian Yan kepada si pemuda. Aku telah dilukai oleh mereka, agaknya mengandung racun yang jahat. Aku harus segera menyembuhkan racun dari tangan jahatnya. Oh 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 oh. Tui Peng tidak dapat mengucapkan sesuatu kata. Coat Tian Yan mengendurkan kempitannya, maka buk-buk. Terdengar dua kali suara benda jatuh. Dua tawanannya yang mengenakan pakaian putih itu jatuh di tanah. Tolong kau bawa mereka kepada pamanmu, kata Coat Tian Yan sambil menunjuk ke arah dua tawanan tersebut. Dan katakan kepada pamanmu itu bahwa aku tidak sempat menghadapnya lagi, aku harus segera menyembuhkan lukaku, aku terluka di bawah tangan mereka. Bila tiada seseorang yang membantu pasti diriku telah termina selama. Tui Peng menjadi girang. Yang digerangkannya ialah ia merasa bangga mendapat tugas menggiring dua tawanan itu. Tentang luka yang diderita Coat Tian Yan, telah terlupakan olehnya. Coat Tai Hiap. Tetapi Coat Tian Yan telah melesat jauh, setelah meninggalkan pesannya, pendekar ini harus segera berusaha menyembuhkan lukanya. Tui Peng hanya dapat menyaksikan bayangan biakangnya Coat Tian Yan, ia tidak mendapat kesempatan untuk bertanya. Dilongoknya dua lelaki berpakaian putih di bawah itu, inilah dua dari empat wajah tak berkulit. Hei Tui Peng membentak. Kalian tidak mempunyai rasa prikemanusiaan, seluruh kampung telah kalian bakar sehingga rata dengan tanah. Kalian sungguh jahat, wajib dibunuh-wajib. Dibunuh. Tui Peng mempunyai hati yang baik. Sebenarnya ia belum pernah memaki orang lajengkel kepada empat wajah tak berkulit. Maka memaki mereka wajib diusir dan wajib dibunuh. Setelah dipikir kembali, maka ucapan wajib dibunuh, itu tidak pada tempatnya. Segera ia membenarkan kata ini. Bila sampai terjadi ada orang dari kampung kami yang terbakar mati, maka kalian wajib dibunuh. Tetapi bila tidak ada yang mati karena api yang kalian iepaskan, maka hukuman tentu tidak seberat itu. Mulut Tui Peng masih saja memain, susah berhenti. Dua berpakaian putih itu menggeleptak terlentang di tanah, mereka tidak bergerak, tidak menjawab. Hayo, katakan. Dengan alasan apa kalian membakar kampung Ban Ki Chun bentak Tui Peng kepada dua orang itu. Maksud Choa Tian Yan menyerahkan kedua tewanannya kepada Tui Peng, agar pemuda ini segera membawa dan menyerahkan kepada Seng Paman Ban Kim Senin tentu dapat mengompes dan menanyakan asal-usul mereka. Tui Peng menganggap dirinya sangat pintar, maka ia membentak dan ingin mengetahui sebab-musabab dari permusuhan empat wajah tak berkulit dengan Ban Ki Chun. Tidak peduli berapa kali Tui Peng mengajukan pertanyaan. Dua lelaki berpakaian putih itu menutup mulut tidak menjawab. Semakin lama, suara Tui Peng semakin keras. Hampir ia menjerit-jerit seperti orang gila. Dua lelaki itu telah ditotok jalan darahnya, tentu saja tidak berdaya. Mereka dapat mendengar, tetapi tidak dapat mesbuka mulut, terlebih lagi tidak dapat bergerak sama sekali. Tiba-tiba Tui Peng tersedar akan kelengahannya, ia menepuk kepala. Sungguh tolol, gumamnya. Aku lupa bahwa mereka tidak dapat bicara karena ditutup jalan darahnya. Tui Peng bertindak maju, ia siap membuka jai on darah yang tertutup dari kedua tawanan itu. Tetapi ia terhenti di tengah jalan, ilmu kepandainya sungguh eminim sekali, mana mungkin ia menolong yang tertotok jalan darahnya. La masih mencoba, dihampiri salah satu dari dua orang berbaju putih itu, tangannya bergerak, menotok sana menotok sini, pencet sana pencet sini. Lelaki berbaju putih itu masih terbaring di tanah, tiada tanda yang dapat menyehwatukannya. Usaha Tui Peng tiada membawa hasil. Si pemuda tidak menialahkan diri sendiri yang tiada berguna, ia menjatuhkan semua kesalahan kepada dua lelaki itu. Hei, mengapa kalian tidak berusaha menghidupkan jalan darahmu yang tertotok bentaknya? Berpura-pura mati. Ingin mengalahkan diri. Berani kau mempermainkan aku? Dengan keras, ia menudingkan tangan sehingga tepat mengenai pucuk hidung sang tawanan. Tawanan ini dibawa oleh Chowat Tianyan tetapi bukan berarti Chowat Tianyan berkepandain sangat tinggi dan berhasil menaklukan kedua orang berbaju putih ini. Seperti juga keadaan Ban Kim Senin yang membawa hantu wanita itu pulang, Chowat Tianyan mendapat bantuan seseorang yang berkepandain hebat, hanya saja orang itu tidak mau menampilkan diri. Tidak diketahui siapa adanya. Ilmu tokoh siat itu luar biasa tingkinya, ilmu menotok jalan darahnya pun tiada dapat disamakan dengan totokan biasa, ilmu totokan yang ini sangat luar biasa istimewa. Sekalipun Chowat Tianyan dan Ban Kim Senin, dua tokoh itu belum tentu dapat mengetahui care untuk memecahkannya, apalagi Tui Peng. Mana mungkin pemuda ini berhasil? Segala sesuatu tidak lepas dari nasib, sungguh kebetulan, jari Tui Peng yang menyentuh hidung tawanan itulah yang menjadi kunci pembebasan. Lelaki berbaju putih menggeliat dan au-u-u. Mengeluarkan suara napas. Sungguh Tui Peng tiada tahu diri, tidaklah diketahui bahwa maut telah membayanginya lah masih menuding-nuding dan tertawa. Hiha ternyata kau berpura-pura mati. Setelah ku bentak, maka kau lalu terbangun. Lelaki itu mendapat kebebasannya yang telah lama terkekang, ia mengebutkan lengan bajunya, maka dari situ mengalir suatu tekanan tenaga yang hebat, angin manderu keras. Inilah ilmu pukulan dengan lengan baju yang luar biasa. Aliran tenaga ini mendorong Tui Peng, tidak ampun lagi, tubuh si pemuda melayang jatuh, ia terjengkang tidak dapat bangun lagi. Lelaki itu pun tidak menyangka, dengan mudah ia dapat menjatuhkan si pemuda. Lala segera menghampiri lelaki berbaju putih satunya yang masih terbaring di tanah, itulah saudaranya, ia harus berusaha menolong seng saudara. Lala menotok-notok dengan pelajaran alirannya, tetapi ia tidak berhasil. Totokan yang dijatuhkan kepada saudaranya bukanlah totokan biasa, ia belum dapat meyakinkan ilmu kepandayan yang setinggi itu. Lala tercengang dan heran, mengapa ilmu totokan ini lain daripada yang lain? Sekali lagi diusahakan untuk menolong saudara itu dari kesusahan. Tetapi masih saja ia tidak berhasil. Matanya memandang Tui Peng, bola mati yang tidak berkulit itu sungguh menakutkan. Tui Peng bangun berdiri. Niatnya ingin melarikan diri. Wajah tak berkulit baju putih itu gesit sekali, hanya dua kali lompatan, ia berhasil menangkap Tui Peng. Ditentengnya ke tempat semula, pemuda ini dapat memberi kebebasan kepada dirinya. Tentu dapat menolong seng saudara. Hayo babaskan totokan yang membekukannya, peritah manusia tidak berkulit wajah ini. Bagaimana aku dapat membebaskannya, bila kau tidak diberi kebebasan kepada ku Tui Peng merontah-rontah? Tubuh Tui Peng dibanting. Tui Peng tidak puas, mulutnya mengoceh, kau membutuhkan tenagaku, tapi kau membentaku secara kasar, membanting diriku galak. Kau bukan orang baik, kau bukan orang baik. Tangan Tui Peng tidak tinggal diam, ia menghampiri tubuh seorang manusia tak berwajah yang terlentang di tanah ketok sana ketok sini, ingin memberi kebebasan. Beberapa saat Tui Peng melakukan hal itu, tetap ia tidak berhasil. Hai, manusia tolol, bila tidak segera kau bebaskan saudaraku. Akanku beset dirimu menjadi dua potong, tahu seorang wajah tak berkulit, mengancam. Jangan! Jangan! Entah bagaimana, aku tidak dapat membebaskannya. Jangan kau mencoba mempermainkan orang. Bagaimana kau membebaskan totokanku tadi, kerjakan pula terhadap saudaraku, wajah tak berkulit, ini menjadi panas. Kumaki-maki kau berpura-pura mati. Di saat itulah kau bangun. Berdiri, Tui Peng memberi keterangan. Bohong! Tanda petik! Tidak! Bohong, mana mungkin itu dapat terjadi? Kau tidak percaya Tui Peng mempertahankan keterangannya. Saksikan! Aku akan segera memaki saudaramu yang berpura-pura mati ini. Wajah tak berkulit belum pernah dengar akan adanya semacam ilmu yang memaki dapat membebaskan tenaga totokan, tetapi dilihat sikap si pemuda yang bersungguh-sungguh, seolah-olah apa yang dikatakannya itu benar, lah ragu. Lah menutup mulut dan memperhatikan apa yang akan dikerjakan oleh S.I. pemuda. Tui Peng telah menuding tepat di hidung wajah tak berkulit yang belum sadarkan diri itu. Hei, masih kau belum mau bangun? Masih kau berpura-pura mati? Saudaramu telah mengeluarkan ancaman, dikatakan ia akan membeset tubuhku menjadi dua potong, bila kau tetap mengambil posisi seperti ini. Seorang yang telah dibeset menjadi dua potong, mana mungkin dapat menyuap nasi, bila aku tidak dapat menyuap nasi, bagaimana aku dapat hidup abadi? Itu waktu, seluruh isi perutku akan berceceran di tengah jalan. Hayo, lekes bangun. Tui Peng menuding-nuding hidung orang dan tiada hentinya memaki. Dan ajaib. Orang yang tidak dapat bergerak itu pun menggeliat, matanya yang besar hampir mau copot itu bergerak, ternyata hidung yang telah berlubang itu tidak boleh ditusuk, bila ditusuk, maka bebaslah totokan yang mengekang dirinya. Tui Penggirang luar biasa. Lihat, setelah ku maki-maki, ia pun hidup kembali, ku tanya. Saudara wajah tak berkulit yang pertama mi ihat tiada gunanya memelihara si pemuda, ia menggunakan kakinya menyepak, maka si pemuda terpental tinggi. Ah 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 ah, terdengar jeritan si dungu yang tidak tahu bahwa sikapnya itu telah disalahgunakan. Badannya telah terapung di udara. Koma dua wajah tak berkulit adalah dua saudara kembar yang mempunyai alam pikiran dekat. Di saat Tui Penggirang turun, masing mengulurkan tangan memegang kaki si pemuda, maka bila menarik tangannya, Tui Penggirang akan terbeset menjadi dua bagian. Keamanan Tui Penggirang mulai terjamin tiba-tiba saja berdesir dua buah aliran dingin. Dua wajah tak berkulit, merasakan sesuatu yang menyengat, lagi mereka tertotok, kaku tak bergerak. Tubuh Tui Penggirang berhasil sampai di tanah, ia mengeluarkan suara lengga. Syukur kalian baik hati, memegang kedua kakiku. Sehingga aku tidak jatuh terlalu sakit, kata si pemuda dungu itu. Mana ia tahu, bahwa jiwanya telah berada di ambang pintu kematian. Dua wajah tak berkulit, diam tak bergerak. Tui Penggirang dibuat heran. Hei, kalian berpura-pura mati lagi teriaknya ketolol-tololan. Didorongnya dua tubuh itu, dan mereka jatuh di tanah. Ha, kalian menyerah untuk menerima hukuman Tui Penggirang. Telah menggunakan tangannya manuding-nuding, hampir ia manusuk hidung orang yang bolong. Tetapi segera ditarik kembali tangannya itu, teringat akan kejadian yang belum lama dialami, bila jarinya mengenai hidung tak berkulit itu, maka dua manusia jahat itu pun akan mendapat kebebasan kembali. La telah mendapat pelajaran yang seperti tadi, kini tidak berani menyentuh hidung yang sudah tiada berkulit itu, ditentengnya dua lelaki baju putih tersebut untuk disidangkan kepada pamannya. Kampung Ban Ki Tsun terletak di lereng gunung, api telah mengecil, tetapi perkampungan itu pun telah menyemakan diri dengan tanah, rata dengan bumi. Kebakaran telah menamatkan tiwayatnya. Tui Penggirang tidak balik ke kampung, tetapi mengarah ke lereng gunung, di sana orang Ban Ki Tsun berkumpul. Di sini, mereka masih bingung, rumah tangga telah hancur berantakan, harta benda telah musnah, apa yang harus mereka lakukan. Di saat Tui Pengg tiba, tidak seorang pun yang menegurnya. Paman. Paman. Di mana kau berada teriak Tui Pengg? Beberapa orang memandang pemuda ini, mereka segera mengenali sidungu, tidak seorang pun yang menaruh perhatian kepadanya. Masih Tui Pengg berteriak-teriak. Paman. Paman. Dua orang memaki. Hai, dan mereka segera melihat Tui Pengg dengan tangan mengempit, dua orang lelaki berbaju putih. Dilihat wajahnya sungguh menyeramkan, menakutkan. Tetapi diketahui Tui Pengg berkepandayan biasa, aneh sekali kejadian itu dapat menimpa pada sidungu. Siapakah yang kau tenteng itu bertanya ke dua orang. Bukan menakut-nakuti kalian, inilah dua wajah tak berkulit, dengan sombong Tui Pengg memperkenalkan dua tawanannya. Dua orang itu tertawa besar. Ha, ha, ha. Tanda petik. Banyak orang tertarik akan suara ini, mereka berkumpul untuk menyaksikan apa yang telah terjadi. Eh, apa yang kalian tertawakan? Tidak guna kau membual, salah satu dari dua orang itu berkata, La adalah jagoban Kaehung yang bernama Bongtai. Baru saja pamanmu menangkap seorang wajah tak berkulit. Kini kau berhasil menangkap dua orang kata seseorang lagi yang bernama Tioya. Ilmu kepandayanmu bukankah akan menjadi lebih tinggi dari pamanmu? Ha, kalian tidak percaya Tui Pengg mempelototkan matu ke arah Bongtai dan Tioya. Bongtai melirik kepada Tioya. Tio Pah mengerti, ia bergerak cepat, kakinya dikaitkan ke arah kaki Tui Tengg. Tentu saja si pemuda tidak dapat mengelakkan diri, ilmu kepandayannya sungguh terbatas, keseimbangan badannya hilang dan terjatuh, mulutnya membentur lumpur. Orang yang menonton tentu tidak percaya kepada Tui Tengg, mana mungkin pemuda ini menangkap dua wajah tak berkulit? Tentu orang lain yang menangkap dan diserahkan kepadanya lagi tol mencari pahala, maka dikatakan dia sendiri yang menangkap. Bukankah terbukti bahwa ia tidak berhasil mengelakkan diri dari kaitan kaki Tio Pah tadi? Mereka mencertawakan Tui Tengg. Yang paling senang tentunya Tioya dan Bongtai berdua. Mereka tertawa dengan terpingkal-pingkal. Perubahan terjadi di dalam waktu singkat. Karena jatuhnya Tui Tengg, maka dua wajah tak berkulit itu pun turut jatuh. Sungguh kebetulan, Mereka jatuh tengkurap dengan wajah muka membentur tanah, batu dengan lumpur masuk ke dalam hidung mereka. Disitulah letak kunci hidupnya. Tangan dan kaki mereka mendapat kebebasan. Sifat dari para wajah tak berkulit sangatlah kejam, termasuk dua lelaki berbaju putih ini. Begitu mendapat kebebasan, segera mereka bergerak. Seorang mengulurkan tangan menarik kaki Tioya, dan satunya menyeret kaki Bongtai. Serem tak mereka mengayun dua korban ini. Tioya dan Bongtai sedang tertawa terpingkal-pingkal karena geli. Tau dua tubuh di bawah kaki mereka telah bergerak. Badannya dirasakan menjadi enteng. Ji wajah tak berkulit telah mengayunkan dirinya. Hanya terdengar suara benturan yang keras. Dua buah batok kepala Tioya dan Bongtai telah diadukan. Tentu saja batok kepala itu menjadi pecah, isi berceceran, munkrat kemana-mana. Banyak orang yang tertawa membelalakan mata. Suara tertawa itu segera tersirap menyaksikan perubahan yang sangat mendadak tadi. Tioya dan Bongtai adalah dua dari sekian banyak jagoi yang menetap di Banki Tsiung. Mereka terlalu lengah, maka hanya didatang waktu yang singkat. Mereka telah kehilangan jiwanya, dengan batok kepala sempo aksa bagian, dan isi kepala berceceran. Tidak sampai di situ saja, dua wajah tak berkulit mengganas, mereka segera menerjang keluar dari kepungan orang banyak. Maka terdengar suara jeritan yang kaget, empat orang telah diterjang jatuh, dengan keadaan luka parah. Reaksi Tuiteng terhadap Sege Ahal sangat lamban, di saat tersadar akan apa yang telah terjadi, Tioya dan Bongtai telah terbinasa, empat orang kampung telah terluka, dua baju putih telah melarikan diri. Hei kembali, teriak Tuiteng kepada mereka. Dua baju putih cukup paham, di situ tidak ada tokoh silat tinggi, dengan ilmu kepandayan yang mereka miliki, tidak guna takut kepada mereka. Dihentikan langkahnya menantang Tuiteng. Semua orang yang menonton keramaian mundur taratur, mereka paham, Tuiteng tidak dapat diandalkan, sampai di mana ilmu kepandayan si pemuda dungu, tentu mereka mempunyai gambaran yang lebih jelas, takut bila menerima segala akibat, lebih jauh nonton dari tempat jauh. Di tengah satu apangan, Tuiteng berhadap-hadapan dengan dua baju putih. Hei, masih belum cukupkah kalian mengganas bentak Tuiteng seolah-olah tokoh silat berkepandayan tinggi? Setelah membakar kampung, masih kalian berani mengadakan pembunuhan, membeset saudara Tioya dan Bongtai? Hektometer. Hang. Dua hidung bolong dari dua manusia wajah tak berkulit itu mengeluarkan suara dengusan. Hayo ikut padaku, masih Tuiteng membentak, hayo ikut padaku untuk menghadap kepada paman. Hektometer, pamanmu yang mana si baju putih itu bertanya dingin. Pamanku? Siapakah yang tidak kenal dengannya? Ketua. Kampung Bangkit Shun Bang Kim Senin yang ternama? Dua wajah, tak berkulit saling pandang, bergerak maju, satu mencengkeram ke arah kanan dan lainnya pada pundak kiri si pemuda. Tuiteng turut mengeluarkan tangannya. Kini mereka berhadap-hadapan tiba-tiba saja dua wajah tak berkulit merasakan sesuatu yang kurang beres, badan mereka lagi mengaku. Luar biasa tinggi orang yang menotok jalan darah mereka. Tidak sanggup memberikan perlawanan yang semestinya. Sebenarnya, mana kala tangan Tuiteng bergerak maju, kedua pundak si pemuda telah berada di bawah kekuasaan tangan dua baju putih. Tetapi tiba-tiba saja keajaiban terjadi, dua tubuh manusia tersebut telah kaku karena totokan yang datangnya tidak terlihat, mereka kaku tidak bergerak dan tidak dapat meneruskan usahanya. Tuiteng dengan kedua pundaknya yang sakit. Kalian ia berteriak. Dan kata ini terpotong sehingga di sini. Dirasakan tangan yang menekan pundak itu tidak ada reaksi baru, hatinya gembira, tangan diteruskan dan menarik baju depan dua iawan. Hayo, masih kalian berani melarikan diri gramnya. Dua baju putih TIA dikakukan oleh totokan yang tidak terlihat, tentu mudah untuk menangkap mereka. Tuiteng berhasil menyeret kedua tawanan yang belum lama lepas itu. Semua orang yang menonton keheranan menyaksikan apa yang telah terjadi, siapapun tidak akan menyangka pemuda yang kedungu-dunguan itu dapat menangkap dua wajah tak berkulit sekaligus, sedangkah ketua kampung mereka Ban Kim Senin hanya dapat menangkap seorang saja. Sungguh hebat ilmu kepandayan pemuda itu. Di mana pamanku kini berada dengan masih membawa dua baju putih, Tuiteng bertanya kepada orang banyak. Mereka tidak menyaksikan lagi akan ilmu kepandayan si pemuda, dua wajah tak berkulit itu belum lama mengganas, membunuh Tio Ya dan Bong Tai, serta melukai empat orang jago mereka. Kini Tuiteng dapat menangkap hidup, bukakah ilmu kepandayan si pemuda berada di atas segala apa? Ha, ha. Chu Kong Chu, ilmu kepandayanmu hebat, beberapa orang maju mengeluarkan pujian. Tuiteng manoleh ke belakang, dikiranya mereka memanggil seorang yang baru datang. Belum pernah ia menerima panggilan Kong Chu. Eh, siapa yang kalian panggil tanya si pemuda, setelah diketahui tidak ada orang di belakangnya. Ha, Kong Chu pandai berkelakar. Pandai menyembunyikan ilmu kepandayan. Beberapa tahun kita hidup bersama, siapapun tidak menyangka bahwa ilmu kepandayan Kong Chu luar biasa tinggi, mereka memuji. Eh, siapa yang kalian maksudkan masih Tuiteng tidak mengerti. Siapa lagi? Bila bukan dirimu. Aku? Kong Chu, kau adalah kemenakan ketua kampung kami. Sudah selayaknya bila sebutan ini jatuh pada dirimu. Perubahan 180 derajat terjadi, dari seorang yang terhina naik menjadi seorang Kong Chu yang dimanjam-manjakan oleh mereka. Sedari kecil, Tuiteng mendapat panggilan bocah tolol, bocah goblokan bocah dungu, kecuali itu, setelah ia meningkat dewasa, panggilan kepadanya, berubah menjadi pemuda tolol, pemuda dungu dan pemuda goblok, belum pernah ia menerima perlakuan yang layak. Kini ia telah menjadi manusia teragung, betapa gembira dan bangga rasa hatinya. Bagian 5. Teka teki asal usulnya Tuiteng. Dikawal oleh banyak orang, Tuiteng menuju ke tempat di mana Ban Kim Senin berada. Paman. Paman, aku kembali, Tuiteng berteriak girang Ban Kim Senin tidak menaruh simpati kepada kemenakan itu, ya. Segera mementak, mengapa kau datang? Hayo pergi. Choa Tai Hiap menyuruhku membawa dua tawanan ini kepadamu. Mereka adalah komplotan empat wajah tak berkulit. Ban Kim Senin memperhatikan si pemuda dan betul saja dilihat dua manusia dengan wajah tak berkulit berada padanya lah menerima kedua tawanan itu segera. Di mana Choa Tai Hiap kini berada tanyanya. Choa Tai Hiap harus segera menyembuhkan lukanya, maka ia telah meminta diri. Cukup. Kau boleh pergi, Ban Kim Senin mengusir. Dan, dan, dua orang ini Choa Tai Hiap menunjuk ke arah dua baju putih. Goblok. Di sini sudah tiada urusanmu. Tau. Choa Tai Hiap menanggung derita penasaran, jauh ia membawa dua tawanan itu kepada pamannya. Setelah tiba di tempat, ia diusir sedemikian rupala mengundurkan diri. Choa Tai Hiap memandang pamannya, tidak jauh dari paman itu terpanjang seorang wanita berambut panjang, rambut tersebut menutup wajahnya, itulah hantu wanita yang membakar kampung. Ban Ki-chung, orang yang telah membeset beberapa jago Ban Ki-chung. Dua baju putih dileptakan pada sisi hantu wanita itu. Hei, siapa di antara kalian bertiga yang mulai berbicara? Hayo katakan, dengan alasan apa kalian membakar kampung Ban Ki-chung terdengar suara Ban Kim Senin membentak galak. Tiga wajah tak berkulit tidak memberikan jawaban. Mereka terdiam. Hal ini dapatlah dimaklumi, karena ketiga orang itu telah ditotok jalan darah dan jalan gagunya oleh seseorang tokoh silat berkepandaian silat maha tinggi. Hayo, katakan, masih Ban Kim Senin membentak-bentak. Akan kukubur hidup kalian, bila kalian membandel tidak mau buka mulut. Tui-t-peng dapat menyaksikan adegan itu, ia segera berteriak. Tak mungkin mereka dapat bicara, jalan gaguh mereka masih tertutupi. Ban Kim Senin mengalihkan pandangan matu ke arah Tui-t-peng, ia memplototkan matanya yang galak. Bagaimana kau tahu geramnya? Tui-t-peng paling takut kepada paman galak ini, apalagi dipelototi sedemikian rupa, ia mengkeret dan diam, tidak berani bicara. Hayo, katakan. Bagaimana kau dapat tahu Ban Kim Senin mendesak kemenakan dungu itu? Untuk membuka jalan darah mereka yang ditotok, haruslah menusuk hidung mereka yang berlubang itu, Tui-t-peng memberikan keterangan. Hal ini pernah dipraktekan sehingga dua kali. Babi, Ban Kim Senin menduga bahwa kemenakan itu berolok-olok. Bukan babi, Tui-t-peng menggoyangkan kepala, tetapi tiga manusia wajah tak berkulit itu. Sikapnya bersungguh-sungguh. Hal ini membuat Ban Kim Senin harus memberi penilaian baru. Hai ini pernah kulakukannya, berkata Tui-t-peng lagi. Ia takut Seng Paman tidak percaya keterangannya. Ban Kim Senin sedang menghadapi kerumitan yang tiada taranya, karena ia rasakan banyak keanahan yang dirasakannya, seperti Keanahan pertama ialah dari mana munculnya lagi empat wajah tak berkulit? Sebab diketahui bahwa empat wajah tak berkulit telah lama mati. Keanahan kedua ialah, dengan alasan apa mereka membakar kampung Ban Ki-t-siung. Toh tidak ada permusuhan yang pernah terjadi. Keanahan ketiga ialah siapa yang membantu dirinya menangkap hantu wanita itu? Ilmunya menang sedikit, tetapi bila disuruh menangkap hidup, belumlah Ban Kim Senin mampu. Keanahan keempat ialah tentang kemenakannya ini, segala yang telah diperlihatkannya selalu hal yang tak terduga sebelumnya. Coba kau buka totokannya, Ban Kim Senin, memandang Tui-t-peng memberi perintah. Mana ku berani? Belum lama mereka telah ku bebaskan. Tetapi mereka masih mengganas, dua saudara kita Bong Tai dan Tio Ya telah terbunuh mati, bahkan empat kawan iainya terluka parah. Bin Kim Seng mengerutkan dahi. Bila hal itu terjadi tanyanya memandang sambil memandang Tui-t-peng dengan tajam. Belum lama. Dan siapa pula yang menotoknya kembali? Ku kejar mereka dan berhasiliku bawa kemari, Tui-t-peng berkata sambil tertawa bangga. Ban Kim Senin agak geli. Tentu ia tidak percaya. Ia menggoyangkan kepala, bohoat kepada kemenakannya itu. Kau ini biasanya jujur, kali ini mengapa berani membohong kepada ku tanyanya? Aku tiada bohong. Masih Ban Kim Seng menggoyangkan kepala tidak percaya. Tui-t-penghilang kesabarannya lah menunjukkan pada dua baju putih, membentak, Hei, coba kalian katakan. Bukankah aku yang menotokmu lagi? Jari SI pemuda tetap mengenai hidung, dan masuk agak dalam. Baju putih ini cepat melesat bangun, ia mendapat kebebasannya kembali. Suatu hal yang dianggap perlakuan yang paling kurang ajar terhadapnya adalah mereka orang yang menyebut dirinya sebagai empat wajah tak berkulit. Ban Kim Seng terkejut, tetapi kepandaian ketua kampung Ban Ki-t-shun ini tidak dapat disamakan dengan Tui-t-peng. Gesit sekali ia turut melesat dan sebentar saja sudah berhasil mencekik batang leheria satu baju putih yang lepas itu. Ditekannya ke tanah, dengan sebelah kakinya ia menginjak jalan darah lengtai hiat. Penjahat kurang ajar, bentaknya. Berani kau melarikan diri? Hayo, katakan siapa yang menyuruh kalian membakar kampung Ban Ki-t-shun. Baju putih ini telah berada di bawah telapak kaki Ban Kim Senin, tetapi ia tidak menjadi takut. Lupakah kau bahwa kami adalah empat wajah tak berkulit ejeknya dengan sikap yang sangat menantang? Empat wajah tak berkulit telah tiada di dalam dunia. Dari mana pula kalian mengaku sebagai empat wajah tak berkulit? Yang mati boleh dikubur, tetapi tahukah kau bahwa empat wajah tak berkulit baru lebih pandai daripada empat wajah tak berkulit lama yang telah mati itu? HMM. Betapapun ilmu kepandayan kalian, toh berhasil jatuh ke dalam tangan kami. Kau sanggup menangkap empat wajah tak berkulit itu orang itu mengejek, Ban Kim Senin kalah debat. Segera lepaskan kami bertiga, berkata lagi baju putih itu. Dan bila sampai terjadi guru kami mengetahui hal ini, tentu kau dan sekalian bergundalmu itu akan mengalami nasib yang paling mengenaskan. Siapa guru yang kalian maksudkan Ban Kim Senin ingin mengetahui siapa yang dapat memberi pelajaran kepada empat wajah tak berkulit baru ini? Ban Kim Senin, kau bukan seorang manusia yang tidak mempunyai nama. Telah lama kau berkelana di dalam rimba persilatan. Mungkinkah belum pernah dengar seseorang yang menjadi guru dari empat wajah tak berkulit? Singa kuning Siu Jin Mosei yang kau artikan? HMM. Orang itu mengeluarkan suara dari hidungnya yang bolong. Masihkah ia hidup di dalam dunia? Bila ia telah tiada, mungkinkah dapat mendidik empat wajah tak berkulit, baru? Bulu sekujur badan Ban Kim Senin dirasakan bangun berdiri, meriding dengan tidak tertahankan lagi. Diketahui bahwa singa kuning Siu Jin Mosei itu ganas dan kejam. Kini ia telah menangkap tiga muridnya yang baru, bagaimana kalau iblis itu membuat pembalasan? Ketahuilah bahwa suhu kami Siu Jin Mosei telah berhasil meyakinkan ilmu Kiu Tian Tu Likeng. Kiu Tian Tu Likeng hampir Ban Kim Senin menjerit. Bukankah iimu terpendam itu telah lama lenyap? Percaya atau tidaknya terserah kepadamu. Baju putih itu mengancam semakin hebat. Paman mereka telah membunuh banyak orang kita, bila dibiarkan bebas kembali. Mungkin tiada satupun orang kampung yang hidup, Tu Ipang seolah-olah telah naik pangkat nih yang jadi penasehat. Ban Kim Senin telah berpikir cepat, apa yang dikatakan oleh Tu Ipang tepat masuk ke dalam lubuk hatinya. Benar, lah menganggukan kepala. Belum pernah Tu Ipang mendapat perlakuan yang layak dari orang, terlebih dari pamannya ini. Di sini ia baru merasakan kehangatan menjadi seorang manusia, hatinya menjadi bangga sekali dan penuh dengan ambisi. Hampir Tu Ipang menari-nari di hadapan orang banyak, bila saja tidak terdengar suatu derap langkah kaki yang berat. Di belakang si pemuda telah berjalan seseorang. Cepat Tu Ipang membalikan kepala, maka dilihatnya seorang lelaki berjalan masuk gelanggang. Yang mengejutkan ialah wajah lelaki ini pun tidak berkulit. Wajah tak berkulit. Wajah tak berkulit ini berjalan dengan langkah berat, maka terdengar jelas sekali. Pada punggungnya tersoran sarung golok yang mempunyai ukuran besar, yang aneh, tidak nampak golok pada sarung itu. Si patung arca Tu Ipang berseru. Ia pernah melihat lelaki ini dikelenteng, pada saat malam hujan itu. Pertama kali ia menemukan empat wajah tak berkulit. Itu waktu dikiranya patung biasa, karena ia mengaku tidak bergerak, tiada taunya salah satu dari empat wajah tak berkulit. Urutan wajah tak berkulit ialah si patung arca, hantu wanita, dan dua baju putih. Ban Kim Senin segera menyuruh orangnya meringkus baju putih yang lepas itu. Di hadapannya patung arca membentak. Hei, siapa kau? Ha, ha, patung arca itu tertawa. Aku adalah kawan mereka. Maksudmu? Meminta kebebasannya, berkata orang itu rendah. Ku harap permintaan ini tidak ditolak. Oh, kau tentunya yang menyuruh mereka membakar kampung? Tidak salah. Bagus, Ban Kim Senin berkata dengan rambut berdiri. Setelah mengganas membakar kampung, kalian masih mengharapkan kebebasan. Pendapatmu tidak dapat dibenarkan, berkata kepala dari empat wajah tak berkulit itu. Kampungmu telah musnah, tetapi kau dan sekalian orang ini masih ada. Mungkinkah kalian tidak dapat menempuh hidup baru? Ban Kim Senin tidak dapat menahan rasa kemarahannya. Kedua tangan dikedepankan, keras luar biasa, ia memukul kepada orang tadi. Si patung arca telah siap sedia, ia pun mempaparkan kedua tangannya ke depan, menyambuti serangan yang dilontarkan kepadanya. Dua kekuatan tenaga beradu, mereka sangat kuat. Tidak satu pun yang berhasil menjatuhkan lawannya. Serangan Ban Kim Senin dapat dilontarkan secara bergelombang, gagal dengan serangan percobaan, ia mulai menyalurkan gelombang kedua. Orang itu hebat, serangan ini pun dapat digagalkan olehnya. Ban Kim Senin menambah tenaga, gelombang ketiga adalah gelombang yang terhebat, gelombang kekuatan ini merupakan seluruh kekuatan yang dimiliki olehnya, gelombang inilah yang diharapkan dapat menjatuhkan lawan. Orang itu dapat mengetahui sampai di mana ilmu kepandayan Ban Kim Senin. Ia pun berkepandayan tinggi, sebelum mengadakan serangan pada kampung Ban Ki Tsun telah diselidiki secara teliti, sampai di mana kekuatan yang ada pada kampung itu. Setelah menerima dua gelombang serangan Ban Kim Senin, ia telah siap dengan serangan berikutnya, mendapat serangan yang mahadasyat tadi, ia pun mengerahkan kekuatannya. Maka, Bu, Uum, dua gelombang arus tenaga yang maha hebat itu membentur dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Celaka Tuit Peng yang tidak tahu diri, lah berdiri terlalu dekat dengan mereka. Dirinya pun tiada bersiap-siaga, ditambah ilmu kepandayan yang dimiliki oleh pemuda ini sangat minim sekali, mana mungkin ia menerirna dua pukulan yang menjadi satu itu, terdengar suara jeritan, tubuh si pemuda terpental tinggi, melayang turun ke lereng gunung. Badan si pemuda semakin lama semakin jauh. Ban Kim Senin dan si patung arca meneruskan pertempuran mereka. Kita teinggalkan pertempuran ini, selanjutnya kita lihat bagaimana nasib Tuit Peng yang jatuh ke lereng gunung. Menyusul Tuit Peng yang jatuh ke lereng gunung. Badan si pemuda melayang-layang, tidak tahu sampai di mana ia akan terjatuh. Ia memejamkan mata, mempasrahkan diri kepada takdir alam. Tubuh si pemuda melayang ke arah sebuah gua, gelap sekali gua itu. Tuit Peng telah memejamkan mata, tidak tahu bahwa dirinya telah hampir jatuh wancur. Nasib bagus membayangi pemuda ini, tiba-tiba terasa satu aliran tenaga yang menyanggahnya. Terasa tangan yang halus menyentuh, dan diletakkannya tubuh Tuit Peng di tanah. Ha, durian besar yang jatuh, terdengar suara yang nyaring merdu. Tuit Peng membuka kedua matanya, dilihat ia berada pada sebuah gua yang gelap. Didengar ada suara merdu yang memperolok-oloknya. Untung aku tidak luka, gumamnya sendiri. Tentu saja kau tiada terluka. Karena kami telah menyanggah dan menolongmu, suara nyaring merdu itu berkata. Tuit Peng tidak dapat melihat wajah orang itu, tetapi di dalam alam pikirannya terbayang seorang gadis yang cantik, menarik dan menggiurkan. Kami gumamnya. Ada orang lain di tempat ini suara yang nyaring merdu itu terpingkal-pingkal. Suko, ia sungguh lucu sekali. Dikiranya jatuh dari tempat tinggi tidak akan mati, katanya, ia mengucapkan kata ini bukan kepada Tuit Peng. Panggilan Suko itu berarti saudara seperguruan yang iebih tua. Manusia yang tolol sepertinya tentu saja lucu, berkata seorang pemuda dengan dingin adem. Hei, siapa kalian berdua? Mengapa menyembunyikan diri di dalam goa-hoa ini? Tanya Tuit Peng kepada dua muda-mudi itu. Goa gelap, Tuit Peng merayap keluar. Tiba-tiba dirasakan kakinya diseret kembali, ia jatuh tersungkur. Eh, Suko, mengapa kau menyeret dirinya lagi terdengar suara si pemudi? Hektometer, suara si pemuda tidak enak didengar. Kita bersembunyi di sini dengan tidak ada yang tahu. Ini ingin keluar, bagaimana bila ia menguarkan cerita, menyebut tempat persembunyian kita. Ternyata sepasong muda-mudi ini sedang menyembunyikan diri di dalam goa dengan maksud tertentu? Entah maksud apa yang sedang dikandung oleh mereka? Tuit Peng segera menduga kepada orang jahat yang mempunyai maksud tidak baik. Kulihat orang ini sangat jujur, terdengar suara si pemudi yang sangat girang dan merdu. Biar saja ia pergi dengan berjanji tidak memberitahu kedatangan kita di tempat ini. Tuit Peng merasa terhibur. Ternyata masih ada orang yang menaruh perhatian dan percaya kapadanya. Ingin sekali ia berkenalan dengan si pemudi, perasaan ini baru partana kali tumbuh di dalam perasaan hatinya. Tidak terasa, hatinya memukul keras, berdebar-debar. Mana kau tahu terdengar suara si pemuda yang tidak disukai. Tidak seorang manusia pun yang baik. Kepalsuan adalah ciri yang khas dari para penghuni dunia. Tuit Peng benci sekali kepada pemuda ini. Mengapa dikatakan dirinya mempunyai ciri yang khas dari para manusia? Krat. Seluruh ruang goa menjadi terang-benderang, ternyata si pemuda telah menyalakan api. Di hadapan Tuit Peng tampak sepasang muda-mudi. Si pemuda berwajah tampan, sayang wajah ini terlalu galak memandang. Pada pinggangnya tergantung sebuah pedang tentunya seorang ahli pedang. Di sebelahnya berdiri seorang pemudi dengan rambut disanggul dua, wajahnya bulat bundar, matanya bersinar. Pada tangannya memegang ngobor. Tuit Peng dibuat terpesona oleh kecantikan gadis itu, matanya tidak lepas dari wajah yang baru, yang menarik. Sumoai, mengapa memuji? Lihat, kedua matanya yang seperti mata maling itu tidak lepas dari dirimu, kata si pemuda. Si pemudi tertawa, semakin menarik dan menggiurikan. Suko, kau yang salah, katanya, jalan darahnya sudah kau tutup, ia tidak dawat bergerak, kecuali hanya dapat menggunakan mati memandang. Apa yang dapat dilakukan olehnya? Hektometer, dengus si pemuda. Tangannya bergerak cepat melepaskan totokan yang mangakang Tuit Peng. Tuit Peng bersyukur kepada si pemudi, setelah menggerak-gerakan kedua tangannya, terdengar ia berkata, Bukan, bukan. Dimisalkan totokan tadi telah dibuka. Aku pun dapat memandangmu seperti itu. Aku tidak bohong. Ucapanku ini sungguh. Mengetahui si pemuda mencari-cari alasan untuknya, cepat ia memperbaiki kebohongannya. Si pemudi tar belalak. Sungguh tolol sekali pemuda ini. Pikirnya, mengapa harus dikatakan keadaan yang sebenarnya ia tertawa manis? Mengapa selalu kau memandangku tanyanya tersenyum? Hati Tuit Peng semakin berdegup. Memukul keras, sukar untuk menguasai ketenangannya. Aku ia tidak dapat memberikan alasan. Si pemuda mendorong kawannya, dengan demikian ia mengenyampingkan pemudi itu, dihadapinya Tuit Peng membentak. Titik dua, Hei, kau dari mana? Hampir si gadis jatuh oleh dorongan seng kawan tadi, beruntung ilmu kepandainya tinggi, ia berhasil membenarkan posisi keadaan dirinya. Hal ini tidak lepas dari pandangan Tuit Peng lah tidak puas. Dilihat si pemuda membentak kepadanya. Semakin tidak puas lagi. Hei, mengapa kau mendorongnya tidak kalah kerasia berkata? Ada hubungan apa denganmu? Pemuda itu mencebik. Tidak boleh teriak Tuit Peng. Entah, bagaimana, ia wajib membela. Pemuda itu mengulurkan tangan, dengan mudah ia mendekati dada Tuit Peng. Tuit Peng ingin mengadakan perlawanan. Tangannya berusaha menangkis, tetapi mana mungkin? Sebentar saja, dadanya telah tercengkram. Suko terdengar suara yang nyaring merdu itu. Janganlah kau memukulnya lagi. Si pemuda mendorong tubuh Tuit Peng. Maka orang yang kita sebut balakangan terdorong. Tubuhnya membentur batulah meringis kesakitan. Pemuda itu belum puas, seharusnya Tuit Peng jatuh dengan luka parah. Tetapi hal itu belum terjadi. Maka ia maju lagi, siap menghajar Tuit Peng. Si pemudi bergerak maju, ia menarik baju tangan kawannya dan berkata, Suko, janganlah memukulnya lagi. Ia barani berlaku kurang ajar. Biar ku beri ajaran agar ia kapok, si pemuda berkata marah. Ia membela kapadaku. Tetapi kau memukulnya, bukankah berarti kau memukulku juga suara gadis ini sungguh enak sekali. Kata yang berada di luar dugaan, si pemuda ia melengak sebentar dan setelah itu meruntuhkan pandangannya ke tanah. Sumoai, agaknya kau telah berpihak kepadanya, ia berkata. Si pemudi memandang kepada Tuit Peng. Agaknya ia kasihan atas nasib yang diderita olahnya. Janganlah kau menentang Suko ku lagi, katanya kau bukanlah tandingannya. Tuit Peng telah berusaha merayap keluar gol tetapi ia kurang kuat. Godaan selama ini telah melemahkan kondisi badannya, ia terjatuh. Jarak mereka dekat si gadis cepat mengulurkan tangan, dipegangnya tubuh yang jatuh itu. Wajah Tuit Peng merah jengah, baru pertama kali ini ia mendapat perhatian terlebih-lebih, yang memberi perhatian kepada dirinya ialah si gadis bersuara merdu yang mendebarkan hatinya. Hati kau berjalan, si gadis memberi peringatan. Terima kasih. Kau telah kuat berjalan. Kuat, kuat, Tuit Peng berkata cepat si gadis melepaskan pegangannya. Tubuh Tuit Peng roboh lagi, ia jatuh emah. Sebenarnya ia belum mempunyai cukup kekuatan, di saat mendapat pertanyaan, mulutnya hanya menjawab si penanya. Maka di saat pegangan yang menyanggahnya terlepas, ia pun jatuh kembali. Lama ringis. Salahku sendiri, katanya. Seharusnya aku berhati-hati. Ku kira dapat kuat berdiri, tapi belum kuat benar. Si gadis terbelalak, di saat melihat Tuit Peng terjatuh. Tetapi tidak lama, ia pun tertawa terpingkal-pingkal. Gelisah kali melihat kelakuan pemuda itu. Pemuda tampan yang menjadi saudara seperguruan gadis itu mengkerutkan alisnya. Ia tidak puas. Serta merta menjamret leher baju Tuit Peng. Kuat sekali tenaganya. Katakan, Siapa kau bentaknya marah? Aku pun ingin bertanya. Siapa kalian berdua? Mengapa menyembunyikan diri di luar kampung Ban Ki Chung Tuit Peng tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebaliknya menanyakan asal-usul orang. Apa arti katamu? Tanya pemuda itulah tidak puas kepada sikap Tuit Peng. Apakah orang kampung Ban Ki Chung? Tentu saja. Hanya harus disayangkan. Ban Ki Chung telah rata dengan tanah. Ae-aa-aa-aa, si gadis memandang kepada sukonya. Pemuda itu pun memandangnya. Mereka saling pandang. Ternyata kampung Ban Ki Chung yang dimakan api? Ternyata mereka telah dapat melihat api yang besar berkobar tinggi, tetapi mereka tidak tahu bahwa yang dibakar itu adalah kampung Ban Ki Chung. Biar aku yang menanyakan kata si pemuda menyoren pedang yang tidak mau membiarkan Seng Surno Ai terlalu dekat dengan Tuit Peng. Kau orang dari Banka Echun Bor tanya si pemuda kepada Tu Iteng. Sungguh kebatulan. Kami ditugaskan pergi ke Banka Echun untuk menemui seseorang. Siapa yang kalian ingin temui? Orang itu adalah kemenakan ketua kampung Banka Im Senin yang bernama Tu Iteng. A-a-a-a-a-a-a, Tu Iteng tidak menyangka bahwa dua orang yang menyembunyikan diri di dalam gua ini ingin mencari dirinya. Tetapilah tidak kenal dengan mereka. Apa yang harus dikatakan? Apa maksud mereka? Lupa ia memberikan jawaban yang ditunggu oleh sepasang medamudi itu. Hei, mengapa kau tidak bicara bentak si pemuda menyoren pedang? Kemenakan ketua Banka Echun hanya seorang, betul, orang ini bernama Tu Iteng. Tetapi ku rasa kalian salah cari, Tu Iteng berkata. Mengapa kau berkata seperti itu si gadis bertanya? Hal ini mudah dipikir, karena akulah yang bernama Tu Iteng. Si pemuda dan pemudi itu saling pedang, sungguhkah begitu kebetulan mereka dapat menemui orang yang ingin mereka cari? Ban Kim Senin tidak mempunyai kemenakan lainnya bertanya mereka. Tidak. Dapat kau menyebut nama ayahmu timbul rasa sedih Tu Iteng. Beliau telah tiada, katanya dengan meruntuhkan pandangan matanya ke tanah. Bukankah pendekar dari daerah Liao Tong, Kim Tu Butai yang bernama Tu Tong Sin bertanya si gadis. Eh, mengapa kau tahu Tu Iteng menengadah dan memandang gadis itu, agaknya heran sekali. Nah Su Heng, kita tidak salah mencari orang, gadis ini tidak menjawab pertanyaan Tu Iteng. Tetapi berpaling kepada Su Hengnya dan berkata seperti itu. Oh, ternyata putra Kim Tu Butai Tu Tong Sin seperti dia. Sungguh mengecewakan orang, pemuda itu mencemoh. Sumuai, mari kita pulang. Pulang kemana gadis itu heran. Tentu pulang ke rumah, berkata si pemuda. Jauh kita meninggalkan koan GWA, dengan susah payah kita berada di daerah Su Choan, maksud utama ialah mencari saudara Tu Iteng ini. Mengapa tidak menyampaikan pesan padanya dan pulang kembali berkata si gadis yang tidak berpendapat sama dengan Su Hengnya. Sumuai, lupakah pesan Su Hau, sebelum kita berangkat meninggalkannya? Masa dapat ku lupakan? Dikatakan bahwa bila es ifat putra Kim Tu Butai Tu Tong Sin tercelah, kita tak usah menyampaikan diri. Kini terbukti, bahwa pemuda ini tidak berguna. Mengapa harus bersusah payah? Su Heng, pesan Su Hu menitik beratkan kepada sifatnya. Bukan kepandaian silatnya. Baguskah sifatnya? Kulihat ia bersifat jujur. Mendengar percakapan sepasang muda-mudi yang tidak dimengerti olehnya, Tu Itenggaru kepala. Kata yang terakhir tentu dimaksudkan dengan dirinya lah agak terhibur. Seseorang harus bersifat jujur. Aku tidak dapat melupakan sendi hidup ini, katanya kepada mereka. Sumo Ai, pesan Su Hu tidak boleh diabaikan. Hal ini bukan kejadian biasa, seharusnya kau tunduk kepada perintahku, bukan berkata pemuda menyoren pedang itu kepada Seng Sumo Ai. Si gadis manjebirkan bibir. Kejadian memang bukan kejadian biasa, katanya. Tapi di sini tersimpan benda yang menjadi hak milik saudara Tu Iteng ini. Kukatakan ia bersifat baik. Tetapi kau menantangnya bagaimana bila kita ajak dan temukan kepada Su Hu, biar Su Hu yang memberi penilaian? Jarak tempat ini dengan kean GWA bukan satu dua li, siapa yang kesudian mengadakan perjalanan bersama dengan manusia tolol sepertinya? Maka sampaikanlah pesan Su Hu kepadanya. Pemuda itu menarik nafaslah memandang Tu Iteng berkata, Bocah, belum tentu kau dapat merasakan fadahnya. Tetapi di sini kami wajib menyampaikan pesan. Maka aku akan berterus terang. Tu Iteng tidak mengerti. Hei, apa yang kalian maksudkan? Aku tidak mengerti katanya. Ayahmu yang bernanakim tubuh Tai Tu Tong Sin yang berarti golok emas tiada tandingan. Ia masih pernah kawan dengan guru kami si pemuda memberi keterangan. Sebelum ayahmu terancam bahaya, ia pernah meminta bantuan guru kami. Mengingat hubungan baik yang pernah terjalin di antara kedua orang itu, seharusnya guru kami mengulurkan tangan bantuannya. Sayang ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan ia berbuat seperti itu. Maka ia tidak dapat membantu. Hektometer, Tu Iteng mengeluarkan suara dari hidung. Pada saat yang menentukan tidak dapat memberi bantuan. Bukankah seorang manusia yang dapat dijadikan kawan? Ku katakan bahwa guru kalian itu seorang manusia pengecut, seorang rendah, seorang manusia yang hanya pandai membunglon. Wajah si pemuda manyoren padang berubah. Teranggulnya yang dihormati itu mendapat makian. Berani kau kurang ajar gramnya. Pada saat ayahku menghadapi bahaya, para kawan pengecutnya itu tidak satupun yang bersedia mengulurkan tangan membantu. Para manusia pengecut ini tidak patutkah dimaki. Para manusia rendah, manusia bunglon yang hanya mementingkan kesenangan dan keselamatannya sendiri. Mulut Tu Itengnya rocos terus. Wajah pemuda itu sebentar-bentar berubah. Ia marah, ia murka. Tetapi tidak berdaya. Seng Sumoi berpihak kepada pemuda tolol itulah tidak dapat melakukan sesuatu atas dirinya. Kau dengar Sumoi katanya kepada adik seperguruan itu. Apa yang dikatakan olehnya terhadap guru kita? Gadis itu hanya mengeluarkan hembusan napas yang luar biasa dalam lama mempunyai pandapat kesan yang lain terhadap Tu Iteng. Tu Iteng menjunjung tinggi kehormatan gadis yang menyayangnya itu, mengetahui kesukaran orang. Ia pun menghentikan makiannya terhadap guru si gadis. Mengapa kau menarik napas tanyanya kepada gadis tersebut? Guru kalian adalah sahabat baik ayahku. Tetapi di saat-saat yang menentukan, di saat ayahku menghadapi bahaya, mengapa ia berpeluk tangan? Sabar, berkata si gadis menenangkan hati Tu Iteng yang panas. Maukah kau mendengar keteranganku? Sumoi, pemuda bersoran pedang itu membentak. Mengapa kau tidak mendengar perintahku? Suko. Tugas kita ialah mencarinya agar tidak menarik perhatian orang lain. Istirahat di siang hari dan melakukan perjaanan malam. Bersembunyi-sembunyi mencarinya. Kini kita telah berhasil, mengapa harus balik kembali dengan tiada putusan? Wajah Tu Iteng yang belum pernah marah menjadi beringas. Diketahui bahwa ayahnya mempunyai banyak kawan. Tetapi di saat-saat seng ayah hampir mendekati ajalnya. Tidak ada seorang kawan pun yang membantu, tidak ada seorang kawan pun yang menengok. Mereka menyingkirkan diri jauh, mereka takut urusan yang menyerempet. Sehingga ayahnya mati, tidak ada seorang pun yang memperdulikannya, maka ia terlantar. Hanya Ban Kim Senin seorang yang memeliharanya. Hal itu pun kurang wajar, sering paman tersebut mimakinya. Kurang perhatian, sampai ilmu pelajaran pun jarang diberikan kepadanya. Maka ia berat tangan, kaku tidak dapat menggunakan jurus yang istimewa. Mengapa kau memastikan aku tidak cukup kuat untuk menuntut balas geram Tu Iteng? Wajahnya galak, bengis, wajahnya merah membara, agaknya ingin sekali ia menelan pemuda itu. Si pemuda mundur. Hal ini sungguh janggal sekali. Tu Iteng yang ketolol-tolol ini dapat menjadi marah. Sungguh diluar dugaannya. Katakan, siapa musuh yang membunuh ayahku? Katakan di mana ia menetap? Aku akan segera mencarinya untuk mengadu jiwa, sambung Tu Iteng yang seperti telah berubah raga. Baik. Akanku beritahukan kepadamu, berkata pemuda itu. Pembunuh ayahmu ialah. Tanda petik. Suko, kau, kau, kau sudah gih, hampir gadis itu menyebut gila, ucapan yang kurang pantas bagi saudara seperguruannya. Katakan, masih Tu Iteng manuding-nuding. Bila aku tidak berani mengadu jiwa kepada musuh ayahku, aku bukan seorang manusia, bukan seorang lelaki. Tetapi bila kau tidak berani menyambutnya, kau bukan seorang manusia, kau bukan seorang lelaki. Bagus. Kau sendiri yang ingin mencari mati. Hal ini tiada sangkut pautnya dengan diriku. Musuh besarmu ialah tidak jauh dari sini, dia berada di. Suko, jangan kau katakan. Suko, jangan kau katakan, si gadis sibuk, cepat ia mencegah. Bukan seorang manusia. Kau bukan seorang manusia, bukan seorang lelaki. Yang tidak berani mengatakan bukan seorang lelaki. Yang tidak berani mengatakan bukan seorang manusia. Tanda petik. Tu Iteng telah berubah sikapnya yang belum pernah marah itu. Sumuai, jangan kau perdulikan, berkata pemuda itu. Lalu dihadapi Tu Iteng dan berkata, bocah tolol, bocah goblok, bila kau berani, ke gunung Godiyesan di mana kau akan segera mengetahui siapa yang menjadi pembunuh ayahmu. Goa itu tidaklah terlalu besar, di sana berkumpul tiga orang. Masing berteriak mengutarakan pendapatnya yang tidak sama. Tentu luar biasa gaduhnya. Tetapi setelah kata ini, keadaan tiba-tiba berubah menjadi sunyi, sunyi sekali. Tidak ada seorang pun dari ketiga orang tadi yang bersuara. Mereka selesai memperdebatkan hal itu. Mereka terdiam dengan napas tersengal. Benak pikiran Tu Iteng telah dirasakan menjadi kosong. Ia telah mengetahui bahwa musuh besarnya berada di gunung Godiyesan. Ia harus menuntut balas. Hanya tulisan Godiyesan yang tercetak padanyalah harus pergi ke gunung itu mengadakan pembalasan. Tentang betapa besarnya namang Godiyesan, tentang betapa pandainya tokoh partai itu, tentang betul tidaknya keterangan tadi, tidaklah terpikirkan oleh Tu Iteng. Sekian lama, keadaan sunyi dan sepi meliputi goa-goa itu. Terdengar suara teriakan napas gadis, ia mendekati Tu Iteng dan menepuknya berkata, dan bersungguh. Su Hengku memang suka berkelakar. Kau takut aku tidak pergi goa-goa B.Y.P. Tu Iteng memandang pemuda itu. Semua kemarahan ditumpahkan kepadanya. Su Heng, bagaimana bila Su Hu tahu akan kelancanganmu yang membocorkan rahasia bertanya si gadis memandang Su Hengnya? Apa yang kita harus lakukan? Mengapa bingung, yang mati bukanlah kita, bukan berkata si pemuda. Ah, kau hanya tahu kepentingan diri sendiri, gadis ini mengeluarkan suara keluhan panjang. Tu Iteng keluar goa, ia mengayun langkahnya yang berat. Si gadis mengejar keluar, ia berteriak, Hei, kemanakan kau akan pergi? Godiyesan, jawab Tu Iteng singkat. Saudara Tu Iteng, janganlah kau membawa adatmu, berkata si gadis. Belum waktunya kau menuntut balas. Kau akan pergi mengantarkan jiwa saja. Benar. Tetapi jiwaku tidak akan terbuang dengan percuna. Aku dapat mengadu jiwa. Maksud tujuan mencarimu ialah untuk menyerahkan sesuatu, kau tunggu sebentar. Gadis itu memandang si pemuda yang menyoren pedang, ia berkata, Su Heng coba kau serahkan benda itu kepadanya. Si pemuda melemparkan suatu benda. Benda ini disambut oleh si gadis yang segera menyerahkan kepada Tu Iteng. Simpanlah baik, katanya. Benda inilah yang harus kau terima. Tu Iteng menyambuti benda yang diberikan kepadanya. Benda ini berupa bambu kecil berukiran orang rimba persilatan. Apa artinya benda ini? Ia bertanya. Apa guna benda ini padaku? Sebelum ayahmu menghadapi musuh kuat, ia pernah menemui buruku, diberikannya benda ini untuk diserahkan kepadamu, di kemudian hari. Dikatakan dengan benda inilah kau boleh pergi ke lembah Changchukok di gunung es. Tu Iteng tidak tahu di mana letak gunung es tentu saja ia pun tidak mengsenal lembah Changchukok yang disebut. Aku tidak mau ke lembah Changchukok, aku ingin pergi ke gunung Gobiye San, katanya sambil menggoyangkan kepala. Ini pesan terakhir ayahmu, berkata si gadis. Baiklah. Tetapi aku akan pergi ke gunung Gobiye San dahulu. Setelah itu baru pergi ke lembah Changchukok di gunung es, setelah itu, ia pun siap berjalan pergi. Baiklah kau menjaga diri, berkata si gadis. Aku dan Suhengku harus segera pulang ke kean GWA. Maka tidak dapat melakukan sesuatu yang membantumu. Kalian sudah banyak membantuku. Suhengmu itu tidak baik, tetapi aku pun berterima kasih kepadanya yang telah memberitahukan tempat kediaman musuh besarku berada. Si gadis terharu. Baru pertama kali ia menemukan manusia yang jujur. Sayang ia akan segera membuang jiwa di gunung Gobiye San. Apa yang harus dilakukan olahnya? Membantu? Tidak mungkin. Mencegah? Telah diusahakan. Dan hal ini gagalat termenung belum mendapat Carol untuk mencegah kepergian si pemuda. Seng Suheng sudah tidak sabar. Sumoai, belum siapkah kau berangkat tanyanya? Tuit Peng segera teringat, ia belum tahu nama orang. Segera ia bertanya, Bolehkah aku mengetahui, siapa nama Nona? Namaku Kang Yao dan Suhengku itu bernama Lim Chujin, gadis ini meninggalkan Tuit Peng. Mengikuti Suhengnya kembali ke daerah Kuan GWA. Di situ hanya tinggal Tuit Peng seorang, kesepian. Terima kasih telah menonton!